Ekspresi Getian Xiong dan Leng Zheng Nan sangat tidak sedap dipandang, sementara kepala keluarga lainnya memandang Feng Wucheng dengan rasa ingin tahu. Dengan budidaya mereka pada tahap transformasi asal, mereka secara alami dapat melihat bahwa Feng Wucheng hanya berada pada tahap transformasi asal tingkat pertama, namun ia mampu mengalahkan Leng Wucheng, yang berada pada tahap transformasi asal tingkat ketiga. Hal ini membuat mereka terkejut. Masalah ini sudah melibatkan King Yang dan King R. Aku tidak bisa mengabaikannya bahkan jika aku mau. Liu San tersenyum pahit di dalam hatinya. Liu San mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Tuan Kota, kepala keluarga G, ini semua salah paham. Anak-anak hanya main-main, jadi tidak perlu menganggapnya serius. Jika saya menyinggung Anda, Patua akan meminta maaf kepada Anda. Saya harap Tuan Kota menang jangan dimasukkan ke dalam hati. Main-main, anakku hampir terbunuh oleh bocah busuk itu. Anda berani bilang itu main-main. Kepala keluarga G berteriak dengan marah, jelas tidak mau melepaskannya. Tuan Kota, anak ini adalah alkemis kelas 2 yang akan naik ke kelas 3. Belum lagi, dia mampu mengalahkan Tuan Kota muda dengan budidaya di tahap transformasi asal tingkat pertama. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang jenius yang menakutkan. Latar belakang orang ini tidak sederhana. Saya khawatir dia adalah murid dari faksi besar. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Seorang lelaki tua di belakang Tuan Kota berkata dengan suara rendah. Alkemis kelas 2, penguasa kota sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Feng Wuchen. Sulit dipercaya bahwa pemuda seperti itu sebenarnya adalah seorang alkemis yang akan melangkah ke tahap transformasi asal tingkat ketiga. Liu, kamu melebih-lebihkan. Cenger kalah, salahkan skill inferiornya. Setelah terkejut, ekspresi Leng Zheng Nan menjadi lebih tenang. Dia tidak berencana untuk mengingatnya, tapi dia juga tidak bermaksud mengabaikannya. Tidak peduli apapun, Leng Muceng tetaplah putranya dan elit tentara bendera hitam. Kalah dari pemuda di tahap transformasi asal tingkat pertama telah membuatnya, sang penguasa kota, kehilangan muka. Jika Leng Zheng Nan menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah, itu tidak bisa dibenarkan. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan hal itu karena itu akan menurunkan statusnya. Kekuatan keluarga Liu tidak lemah. Tingkat kultifasi Liu San sudah berada pada tahap inti asal tingkat kedua, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. G. Kepala keluarga, bagaimana menurutmu? Liu memandang G. Tian Siong dan bertanya. Karena Leng Zheng Nan tidak bermaksud membuat keributan, G. Tian Siong tentu saja tidak berani berselisih dengan keluarga Liu. Huh, karena aku punya waktu luang kali ini, aku tidak akan bertengkar denganmu, tapi bocah nakal itu harus mati. Jika kamu berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. G. Tian Siong berteriak dengan marah, tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen, kamu tidak bisa lari. Melihat semua keluarga besar dan ayahnya telah tiba, Leng Muceng mencibir bangga. Feng Wuchen mengembalikan pedang api merah ke dalam tubuhnya dan berkata tanpa ekspresi, kamu cukup pandai menindas orang. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Leng Muceng berkata dengan dingin. Feng Wuchen berbalik dan memandang G. Tian Siong, Leng Zheng Nan, dan yang lainnya. Dia hanya mengukurnya. Ayah, cepat bunuh dia. G. Chang Kong berkata dengan marah. Tatapan tajamnya seperti ular berbisa yang menatap Feng Wuchen. Teror Feng Wuchen membuat G. Chang Kong merasakan ketakutan yang mendalam, sehingga ia harus menghilangkan rasa takut tersebut. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa merasa nyaman. Bocah busuk, kamu ingin membunuh anakku, jadi patua akan menyingkirkanmu sebagai ancaman. G. Tian Siong berkata dengan marah, niat membunuhnya yang mengerikan sangatlah menakutkan. Ayah, kamu harus menyelamatkan saudara Feng. Liu Qingyang berkata dengan cemas, jika Liu San tidak ikut campur, Feng Wuchen pasti akan mati di tangan G. Tian Siong. Mendesah. Liu San menghela nafas tak berdaya, King Yang, sudah bagus kalau aku bisa melindungimu. Bukannya aku tidak ingin membantunya, tapi aku tidak bisa. Kamu masih muda dan tidak memahami keseriusan masalah ini. Titik. Jika hanya keluarga G, tentu saja saya tidak takut, tetapi apakah menurut Anda penguasa kota tidak akan peduli. Dia jelas ingin G. Tian Siong turun tangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Qingyang mendengar dan menjadi semakin cemas. Muda dan terburu nafsu, terlalu impulsif. Liu San menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Liu San turun tangan, keluarga G dan keluarga Liu pasti akan berperang. Pada saat itu, kedua belah pihak akan menderita, dan pihak lain akan memanfaatkan situasi tersebut. Saudara Feng jelas tidak impulsif. Ini semua dipicu oleh G. Chang Kong. Ayah, cepat pikirkan cara. Liu Qingyang menjelaskan, terlihat sangat cemas. Liu San menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kepala keluarga G, karena kita sudah saling kenal selama beberapa dekade, lupakan saja. Mengapa kita harus merusak keharmonisan di antara keluarga kita? Hal ini juga dipicu oleh G. Chang Kong. Ada begitu banyak orang di kota Luantian yang menonton. Jika kepala keluarga G berhenti sekarang, saya jamin saudara ini tidak akan melakukan apapun pada G. Chang Kong. Bagaimana dengan itu? Mendengar perkataan Liu San, Feng Wuchen merasa sedikit tersentuh. Meskipun dia tahu bahwa Liu San hanya melakukan intervensi karena Liu Qingyang, setidaknya Liu San telah melakukan intervensi. Hentikan omong kosong itu. Jika Anda ingin campur tangan, cobalah. G. Tian Xiong berteriak dengan marah dan berjalan menuju Feng Wuchen selangkah demi selangkah. Liu San, terima kasih atas kebaikanmu. Feng Wuchen memandang Liu San dan tersenyum. Dia tidak ingin mempersulit Liu San. Bocah busuk. Mati. G. Tian Xiong berteriak dengan marah dan dengan cepat bergegas dan membenturkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Kakak Feng, hati-hati. Liu Qingyang berteriak. Mari kita lihat apakah kamu masih hidup. G. Chang Kong mencibir dengan puas. Bayangan Dewa Naga. Wajah Feng Wuchen serius. Ia tidak berani gegabuh dan buru-buru mengeksekusi teknik gerakannya. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen mengelak seperti hantu. Kecepatannya sangat mengejutkan, meninggalkan bayangan. Teknik gerakan anak ini luar biasa. Tidak sederhana. Liu San berseru dalam hatinya. Hah. G. Tian Xiong mendengus dengan nada menghina dan mendesak esensi sejatinya, langsung meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Dengan budidaya G. Tian Xiong di tingkat kedua tahap inti asal, kecepatannya jauh di atas kecepatan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Hampir dalam sekejap mata, G. Tian Xiong telah memblokir jalan Feng Wuchen dan menghantamnya dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk membunuh Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Tua ini, Feng Wuchen mengutuk tanpa henti di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Feng Wuchen atau seberapa cepat kecepatannya, dia bukanlah tandingan G. Tian Xiong. Pada saat kritis, Feng Wuchen tidak peduli. Energi Dewa Naga di dalam tubuhnya didesak keluar sepenuhnya, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Kekuatan yang luar biasa, Leng Zheng Nan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat dasar. Jari pemutusan jiwa eksekusi Dewa. Feng Wuchen berteriak keras di dalam hatinya dan ingin menggunakan keterampilan bela diri peringkat bumi untuk melawan. Dia lebih suka menghadapinya secara langsung, karena Feng Wuchen tidak ingin dibunuh dengan sia-sia. Berhenti. G. Tian Xiong. Beraninya kamu. Tepat ketika Feng Wuchen berniat bertarung dengan nyawanya, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan itu membawa sedikit kepanikan. Teriakan tiba-tiba itu langsung mengejutkan G. Tian Xiong, dan dia segera menghentikan serangannya. Bai Ming. Leng Zeng Nan sedikit terkejut ketika dia melihat ke arah sumber suara. Sesosok melompat turun dari gedung dengan kecepatan tinggi, dan dalam beberapa sekejap mata, dia tiba di depan Feng Wuchen. Fiu. Saya akhirnya berhasil. Bai Ming menghela nafas lega. Bai Ming. Mengapa kamu di sini? G. Tian Xiong bertanya dengan heran. Dia sangat penasaran mengapa Bai Ming menghentikannya. Feng Wuchen juga memandang Bai Ming dengan heran. Di saat yang sama, dia diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya dengan kemunculan Bai Ming, nyawanya terselamatkan. Mungkinkah dia murid Suan Tianzong? Liu San menebak ketika dia melihat Bai Ming muncul dengan panik. Tidak masuk akal, melihat Feng Wuchen hendak dibunuh, namun Bai Ming muncul di tengah jalan, G. Chang Kong sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bai Ming, diam murid Suan Tianzongmu. Leng Zeng Nan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Ming pertama-tama melirik G. Tian Xiong dan Leng Zeng Nan, lalu mengabaikan mereka. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Feng Wuchen, Tuan Feng. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Apa? Dia Tuan Feng. Tuan Feng, siapa yang bisa mencapai kesuksesan dengan satu pikiran? Kata-kata Bai Ming membuat semua orang ketakutan. G. Tian Xiong hampir jatuh ke tanah, dan tubuhnya bergoyang saat dia mundur. Leng Zeng Nan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan eselon atas keluarga menjadi panik. Leng Muceng membatu di tempat, dan tubuhnya tidak bergerak. Feng, kakak Feng, apakah master alkemis kelas 5 Feng yang bisa mencapai kesuksesan hanya dengan satu pemikiran? Wajah Liu Qing yang kosong, dan suaranya bergetar. Bagaimana mungkin, Miao Qing Qing menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya bahwa dia telah berkultivasi dengan guru Feng di Gunung Awan Surgawi selama sebulan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda di depan mereka adalah master Feng yang terkenal di Yun Su. Kenapa kamu terburu-buru mencariku? Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa melihat bahwa Bai Ming telah mencarinya selama berhari-hari. Mendengar ini, Bai Ming berpikir sejenak, dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, belum terlambat untuk menunggu sampai urusanmu selesai. Mendengar perkataan Bai Ming, ekspresi Getian Xiong dan Leng Zheng Nan berubah drastis. Mereka takut Feng Wuchen akan berurusan dengan mereka karena hal ini. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah master Feng yang terkenal di Yun Su, mereka percaya bahwa banyak orang berkuasa yang bersedia membantu master Feng menangani mereka demi mengjilat master Feng. Status menakutkan dari alkemis kelas 5 saja sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat bekerja untuk Feng Wuchen. Katakan saja, tidak ada hubungannya dengan urusanku. Aku hanya tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga G di masa depan, kata Feng Wuchen dengan tenang. Setelah Feng Wuchen mengatakan ini, Getian Xiong langsung menjadi putus asa. Tidak diragukan lagi ini adalah hukuman mati bagi keluarga G. Banyak orang berkuasa yang hadir sudah merencanakan sesuatu di dalam hati mereka. Leng Zheng Nan dan para petinggi keluarga lainnya menghela nafas lega, tetapi mata mereka masih dipenuhi ketakutan. Bai Ming juga memahami arti dibalik kata-kata Feng Wuchen. Dia kemudian berkata dengan hormat dengan suara rendah, Tuan Feng, Jenderal Agung Kekaisaran ingin bertemu dengan Anda. Kami telah mencari keberadaan Anda selama 10 hari terakhir ini. Oh. Feng Wuchen memandang Bai Ming dengan heran dan bertanya, Apakah kamu tahu mengapa dia ingin bertemu denganku? Bai Ming berkata dengan hormat, memperbaiki Kekaisaran. Berita itu sudah sampai ke keluarga Kerajaan Kekaisaran. Feng Wuchen mengangkat alisnya karena terkejut. Tuan Feng, Jenderal Besar datang secara pribadi kali ini. Dia masih menunggu di Suantianzong. Bai Ming menambahkan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, ayo pergi. Bai Ming tidak menyangka Feng Wuchen akan langsung menyetujuinya. Mungkinkah karena Feng Wuchen adalah seseorang dari Kekaisaran? Kakak Feng, melihat Feng Wuchen hendak pergi bersama Bai Ming, Liu Qingyang buru-buru berteriak. Qingyang, Nona Qingqing, senang bertemu dengan Anda. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dan Miao Qingqing dan berkata sambil tersenyum tipis. Tampaknya seperti kalimat sederhana, tetapi mengandung makna lain. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya, dan entah berapa banyak orang yang iri dan cemburu. Saat Feng Wuchen dan Bai Ming pergi, sekelompok orang lain muncul di kota Luantian. Terlebih lagi, itu adalah tentara bendera hitam milik Kekaisaran. 52. Kemunculan tentara bendera hitam, aura sedingin es berdarah besi itu membuat orang gemetar ketakutan. Leng Muceng masih sok saat ini, seolah-olah dia tidak mendengar perintah pemimpinnya sama sekali. Belum lagi Leng Muceng, ayahnya dan anggota keluarga lainnya tidak memperhatikan kemunculan tentara bendera hitam. Mata terkejut mereka terus melihat ke arah kiri Feng Wuchen. Segala macam perasaan rumit muncul di wajah mereka. Keluarga besar sangat menyesal, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat iri pada keluarga Liu. Jika mereka bisa menonjol untuk membantu Feng Wuchen pada saat kritis sekarang, kekuatan keluarga pasti akan meningkat pesat di masa depan. Leng Zheng Nan bahkan merasa lebih tidak nyaman. Sebagai penguasa kota, dia telah meninggalkan kesan buruk pada Feng Wuchen. Di masa depan, jika dia ingin meminta Feng Wuchen membantunya memperbaiki peralatan, kemungkinan besar itu tidak mungkin. Saat ini, pandangan banyak orang telah beralih ke keluarga G. Demi keuntungan, kekaisaran tidak kekurangan orang yang akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan keluarga G. Di luar kota, Feng Wuchen sedang memikirkan sesuatu sambil berjalan, dan tidak mengatakan apapun. Bai Ming telah mengamati Feng Wuchen, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, dalam dua bulan singkat, dia telah melangkah ke alam transformasi esensi. Bakat Feng Master benar-benar menakutkan, sungguh mengejutkan. Feng Wuchen tidak hanya memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan, dia juga seorang pemurni senjata kelas 5, dan juga seorang alkemis. Bai Ming belum pernah melihat seorang jenius senormal ini sebelumnya, dan kekaisaran juga belum pernah melihatnya. Feng Master, Grand General tidak pernah secara pribadi datang ke Suantianzong, terlihat bahwa Grand General sangat menghargai Anda. Saya juga tidak menyangka Feng Master akan langsung menyetujuinya, Grand General takut Anda akan menolak. Bai Ming berkata sambil tersenyum hormat. Feng Wuchen sama sekali tidak terkejut bahwa Jenderal Agung Kekaisaran akan datang ke rumahnya. Dia hanya tidak menyangka berita itu akan menyebar ke keluarga Kekaisaran begitu cepat. Jenderal Besar Kekaisaran Ye Chang Kiong, Jenderal Nomor Satu Kekaisaran, dan Kepala Klan Ye. Jika saya menolak tokoh penting seperti itu, bukankah saya akan meremehkan Jenderal Besar? Feng Wuchen tersenyum tipis. Terus terang, jika Feng Wuchen menolak dan berita itu menyebar, belum lagi Feng Wuchen dan keluarga Feng akan dimarahi oleh warga Kekaisaran, keluarga Feng akan kesulitan membangun dirinya di Kekaisaran. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui Kekaisaran. Tentu saja Feng Wuchen tidak berpikir untuk menolak. Keduanya bergegas ke Suantian Zong dan tiba dalam waktu satu hari. Mengetahui bahwa Bai Ming telah kembali bersama Feng Master, murid-murid Suantian Zong menghela nafas lega. Setelah mencari selama setengah bulan, mereka kelelahan. Ye Chang Kiong, Mu Tianyun, dan yang lainnya keluar dari Aula Utama. Feng Wuchen disukai oleh Jenderal Besar, yang berarti statusnya telah meningkat kembali. Salam kepada Jenderal Besar, Master Sekte Lamamu, dan Master Sektemu. Begitu mereka tiba di alun-alun, Feng Wuchen melihat Ye Chang Kiong dan yang lainnya di bawah tatapan kagum para murid. Dia segera membungkuk dengan sopan. Feng Master, tidak perlu bersikap sopan. Ye Chang Kiong tersenyum bahagia saat dia menilai Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan, pahlawan datang dari masa muda. Mencapai alam transformasi di usia yang begitu muda. Pakar macam apa yang bisa membina seorang jenius yang tiada taranya? Ye Chang Kiong kagum. Dia sangat puas dengan Feng Wuchen pada pandangan pertama. Tuan Feng, tolong, Mu Yun San tersenyum sopan. Master Sekte Suantian Song, Master Sekte Lama, dan Ye Chang Kiong secara pribadi menyambut Feng Wuchen di Aula Utama. Jelas sekali bahwa mereka menghormatinya. Meskipun Feng Wuchen baru berusia 16 atau 17 tahun, di hadapan kekuatan yang kuat, Ye Chang Kiong dan yang lainnya harus menundukkan kepala. Di dunia di mana kekuatan dihormati, hanya mereka yang berkemampuanlah yang dihormati. Identitas pandai besi kelas 5 sudah menjadi eksistensi yang transcendent, belum lagi kekaisaran, bahkan di daratan. Meskipun Ye Chang Kiong adalah jenderal nomor satu kekaisaran, dia tidak berani bersikap sombong di depan Feng Wuchen. Bahkan jika kaisar datang, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Feng Wuchen. Kekaisaran tidak berani memprovokasi seorang jenius yang menakutkan. Siapa yang tahu ahli menakutkan seperti apa yang dimiliki Feng Wuchen di belakangnya. Kemampuan luar biasa Guru Feng untuk mencapai sesuatu dengan satu pikiran telah mengejutkan Yun Zhu dan kekaisaran. Sungguh mengagumkan. Saya yakin Baiming telah memberitahu Guru Feng mengapa saya ada di sini. Saya juga berharap Guru Feng dapat membantu saya memperkuat kekaisaran. Ye Chang Kiong langsung ke pokok permasalahan. Nada suaranya sopan dan dia tidak memiliki arogansi seorang jenderal besar. Tatapan Mutian Yun, Muyun San, dan yang lainnya tertuju pada Feng Wuchen. Mereka dengan cemas menunggu Feng Wuchen berbicara. Ola terdiam sejenak. Jenderal Agung, saya setuju, tetapi saya punya syarat, kata Feng Wuchen perlahan. Mendengar ini, Ye Chang Kiong langsung santai. Dia sangat gembira dan buru-buru berkata, Tuan Feng, tolong bicara. Feng Wuchen dengan tenang berkata, saya bisa membantu kekaisaran memperbaiki artefak, tapi itu hanya untuk sebulan. Dengan kata lain, saya hanya bisa mengabdi pada kekaisaran selama sebulan. Sebulan, Ye Chang Kiong hanya bisa mengerutkan kening. Dia sepertinya berpikir sebulan itu terlalu singkat. Terlebih lagi, Ye Chang Kiong ingin merekrut seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen. Dengan kejeniusan yang menakutkan, bagaimana mungkin kekaisaran tidak kuat? Ye Chang Kiong, aku tidak bisa memperbaiki artefak untuk kekaisaran selama sisa hidupku. Aku punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Tentu saja, jika kekaisaran membutuhkanku, aku akan melakukan yang terbaik. Feng Wuchen bukanlah seorang budak atau sombong. Dia tampak seperti Ye Chang Kiong siap menyerah jika Ye Chang Kiong tidak setuju. Ambisi bocah ini tidaklah kecil. Hatinya bukan pada kekaisaran, tapi pada benua. Mu Tianyun berpikir dalam hati. Dengan bakat yang menakutkan dan pengrajin kelas lima, kekaisaran kecil tidak akan mampu menampung Feng Wuchen. Saya khawatir jenderal besar akan kecewa. Mu Yun San menggelengkan kepalanya dalam hati. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dipikirkan Ye Chang Kiong. Yang dia inginkan hanyalah menarik Feng Wuchen ke dalam kekaisaran dan mengabdi pada kekaisaran. Status seorang pengrajin kelas lima sangatlah tinggi. Jangankan kekaisaran kecil, bahkan kekuatan besar di benua itu akan memperebutkannya. Terlebih lagi, dia adalah seorang seniman menakutkan yang bisa membuat artefak dengan pikirannya. Bagus, sebulan sudah, Ye Chang Kiong berpikir lama sebelum berbicara. Bagaimanapun, Feng Wuchen telah mengatakan bahwa selama kekaisaran membutuhkannya, dia akan melakukan yang terbaik. Feng Master, apa kondisimu? Ye Chang Kiong bertanya lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya ingin memilih 10 orang dari kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam untuk menjadi bawahan saya. Selain itu, mereka hanya akan mendengarkan perintah saya dan akan pergi bersama saya di masa depan. Tentu saja, saya tidak akan mengambil orang-orang jenius yang disukai jenderal. Selain itu, saya memiliki cara untuk membuat kavaleri api bayangan langit jenderal dan tentara bendera hitam menjadi lebih kuat. Anggap ini kesepakatan kita. Oh, Ye Chang Kiong sangat terguncang. Dia bertanya dengan penuh kegembiraan, Feng Master, apakah kata-katamu benar? Benar sekali. Aku bisa membuat mereka lebih kuat dalam sebulan. Feng Wuchen menjawab dengan sangat yakin. Bagus. Ye Chang Kiong langsung setuju. Hatinya liar karena suka cita. Mu Tianyun, Mu Yun San, dan tetua semuanya sangat penasaran, tetapi pada saat ini, tidak baik bagi mereka untuk bertanya. Jenderal Agung, saya tidak punya bahan pemurnian apapun. Anda harus menyiapkan bahannya sendiri. Saya orang miskin. Feng Wuchen mengangkat bahu dan menambahkan. Ye Chang Kiong tersenyum gembira dan berkata, Tuan Feng tidak perlu khawatir tentang bahan pemurnian. Jika saatnya tiba, saya harus merepotkan Tuan Feng. Pandangan Feng Wuchen beralih ke Mu Tianyun dan berkata, Tuan Sekte Tuamu, untuk berterima kasih kepada Bai Ming karena telah menyelamatkan hidupku. Saya telah memutuskan untuk menyempurnakan 10 artefak kelas atas dan 1 artefak roh untuk Suantian Zong. Jika bukan karena kedatangan Bai Ming yang tepat waktu, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat saya. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Mu Tianyun sangat gembira atas kabar baik yang tidak terduga ini dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Bai Ming, apa yang terjadi? Mu Yun San buru-buru bertanya. Siapa yang berani mencoba membunuh Feng Master? Ye Chang Kiong mengerutkan kening dan berkata, jejak niat membunuh yang tak terlihat-terlihat di matanya. Tanpa menunggu Bai Ming menjelaskan, Feng Wuchen sudah berkata, ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir. Meskipun dia mengatakan ini, Mu Yun San masih menatap Bai Ming dengan dingin. Bai Ming menganggup tanpa mengedipkan mata. Dia mengerti maksud Mu Yun San. Suantian Zong adalah eksistensi terkuat di Provinsi Yun. Feng Wuchen hampir kehilangan nyawanya di Provinsi Yun. Mu Yun San pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Keberadaan Feng Wuchen sangat bermanfaat bagi Suantian Zong. Setelah mengobrol sebentar, Ye Chang Kiong pergi bersama beberapa bawahannya. Feng Wuchen juga setuju untuk berangkat ke Kekaisaran dalam 10 hari. Setelah Ye Chang Kiong kembali ke Kekaisaran, Bai Ming juga mundur dari Aula Utama. Feng Wuchen, sebaliknya, tetap berada di Suantian Zong. Karena dia telah berjanji untuk membantu Suantian Zong memperbaiki peralatan, Feng Wuchen tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Suantian Zong tidak akan kekurangan bahan pemurnian peralatan. Bahkan jika itu adalah besi meteorik, dia masih bisa mengeluarkannya. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh kota Luantian. Seluruh kota berada dalam keadaan panik. Keluarga G mengalami pertumpahan darah dalam semalam. Ratusan orang terbunuh. Seluruh keluarga G dipenuhi dengan bau darah yang memuakan. Setelah berita itu menyebar, semua orang di kota Luantian menebak alasannya. Itu karena keluarga G menyinggung Feng Master, dan inilah hasil mereka. Harga yang menyakitkan membuat takut semua klan besar di kota Luantian. Mereka semua diam-diam senang karena mereka tidak menyinggung Feng Master. Pada saat yang sama, mereka buru-buru membawa hadiah untuk mengunjungi klan Liu, berharap dapat menjalin hubungan baik dengan klan Liu. Penguasa kota-kota Luantian, Leng Zheng Nan, sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian telah melewatinya. Untungnya, dia tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, seluruh posisinya sebagai penguasa kota akan sama dengan keluarga G. Ini adalah bagian yang menakutkan dari pandai besi kelas 5. Sekali tersinggung, hal itu akan menimbulkan bencana yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya, tapi untuk bisa membantai semua orang di keluarga G dalam satu malam, dia pastilah ahli yang sangat kuat. Pakar yang membantai keluarga G adalah pakar Suantian Zhong. Bai Ming memimpin banyak ahli Suantian Zhong Yuan dan ke keluarga G dalam semalam dan membantai ratusan orang di keluarga G. Dan Feng Wuchen tidak mengetahui semua ini. Setelah tinggal di Suantian Zhong selama dua hari, Feng Wuchen juga pergi. Setelah secara pribadi menyaksikan kemampuan pemurnian ajaib Feng Wuchen, Mu Tianyun dan yang lainnya akhirnya memahami apa itu single dot into tools. Mereka sangat terkejut dan lebih menghormati Feng Wuchen. Mereka bahkan memiliki keinginan untuk memujanya. Satu pemikiran menjadi alat, bagi mereka, hanyalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Jika Mu Tianyun dan yang lainnya melihat pil pemurnian Feng Wuchen, itu akan menjadi lebih luar biasa. Satu pemikiran menjadi pil mungkin akan membuat Mu Tianyun langsung berlutut dan mengakui dia sebagai tuannya. Sebelum pergi ke Kekaisaran, aku harus melenyapkan klan Zhou terlebih dahulu. Kekuatan klan Zhou tidak lemah. Tidak mudah melenyapkan klan Zhou. Aku harus membuat beberapa persiapan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dan mencibir. Sebelumnya, klan Zhou mengirim orang untuk menangani Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak melupakan masalah ini. 53. Di rumah lelang Tiandu, sejak Feng Wuchen memamerkan penciptaan artefak dengan pikiran di rumah lelang, hal itu menarik banyak orang untuk melihat artefak spiritual. Bisnisnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Cincin penyimpanan artefak spiritual Feng Wuchen dinamai cincin mendalam oleh Wei Yun. Kemunculan cincin mendalam adalah sebuah legenda di dunia artefak spiritual Yun Su. Tuan Feng, Feng Wuchen, yang menghilang selama dua bulan, muncul kembali di rumah lelang. Kedua penjaga itu tertegun dan segera naik untuk menyambutnya dengan hormat. Presiden, lebih tua, Feng, Tuan Feng, Tuan Feng ada di sini. Salah satu penjaga dengan bersemangat bergegas ke aula utama dan berteriak. Tuan Feng, di aula utama rumah lelang, semua orang tercengang. Seolah-olah waktu telah berhenti dan pergerakan semua orang terhenti. Feng Master, penciptaan artefak dengan pikiran, ada di sini. Semua orang bersemangat dan aula utama menjadi gempar. Presiden dan tetua rumah lelang bergegas keluar dari halaman belakang satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan ekstasi. Tuan Feng, silakan masuk. Seorang penjaga dengan hormat menyambut Feng Wuchen ke aula utama. Apakah dia Tuan Feng? Dia masih sangat muda. Feng Master sebenarnya berada di alam transformasi esensi. Dia benar-benar jenius. Dia sudah menjadi pandai besi kelas lima di usia yang begitu muda. Di aula utama, semua orang dikejutkan dengan usia Feng Wuchen. Siapa yang menyangka bahwa guru Feng yang terkenal di Yunzu sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun? Tuan Feng, general manager Li menyapa dengan hormat. Dia tidak berani menatap Feng Wuchen. Ketakutan di hatinya masih ada. Feng Wuchen sekarang menjadi orang penting di Yunzu. Sejak tangan general manager Li dipotong oleh Feng Wuchen, dia menjadi lebih jujur. Dia tidak lagi berani menindas orang lain atau meremehkan orang lain. General manager Li, bantu saya menyiapkan ramuan ini. Feng Wuchen dengan tenang berkata dan menyerahkan potongan bambu itu kepada general manager Li. Ya, mohon tunggu sebentar, Tuan Feng. Manager Li menjawab dengan hormat. Begitu manager Li pergi, Presiden, Wei Yun, dan yang lainnya bergegas dari halaman belakang. Tuan Feng, terakhir kali, saya tidak dapat menerima guru Feng secara pribadi karena saya sedang berkultivasi. Saya harap guru Feng akan memaafkan saya. Presiden tersenyum penuh hormat. Tuan Feng, ini Presiden rumah lelang, Siang Yan. Wei Yun dengan cepat memperkenalkan. Pemimpin persekutuan Siang terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum dengan tenang. Dia tidak memperdulikan hal sepele seperti itu. Saat ini, manager Li telah membawakan bahan obat yang diinginkan Feng Wuchen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Feng, ramuan obat Anda. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen menyimpan ramuan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Jarang sekali Tuan Feng memberkati kita dengan kehadirannya lagi. Kita harus memperlakukan Tuan Feng dengan baik. Tuan Feng, tolong. Siang Yan tersenyum hormat dan bahkan memberi isyarat mengundang. Bahkan di depan begitu banyak orang di aula utama, Siang Yan yang biasanya bermartabat tidak berani bersikap seperti Presiden di depan Feng Wuchen. Tidak dibutuhkan. Saya di sini hanya untuk membeli beberapa bahan obat. Ada urusan mendesak yang harus aku tangani. Feng Wuchen langsung menolak. Wajah Siang Yan menegang. Tidak memberinya wajah apapun. Semua orang di aula utama terkejut. Siang Yan dianggap orang penting di Yunsu. Meskipun nama Feng Wuchen mengguncang Yunsu, dia tidak perlu bersikap tidak sopan, bukan? Semua orang merasa Feng Wuchen terlalu sombong. Namun, Siang Yan tidak berani berbuat apapun. Dia bertanya, Bolehkah saya mengetahui masalah mendesak apa yang dimiliki Guru Feng? Jika itu adalah sesuatu yang dapat kami bantu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pembunuhan. Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Pembunuhan. Siang Yan dan Wei Yun tercengang. Semua orang di aula utama juga tercengang. Tuan Feng ingin membunuh seseorang. Siapa di Yunsu yang berani menyinggung penyuling senjata kelas 5? Tanpa menunggu Siang Yan dan yang lainnya bertanya, Feng Wuchen sudah meninggalkan rumah lelang. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen tidak memberikan wajah apapun kepada Siang Yan dan mengapa dia pergi dengan tergesa-gesa. Itu karena dia ingin membunuh seseorang. Siapa yang menyinggung Tuan Feng? Siang Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Setelah meninggalkan rumah lelang, Feng Wuchen pertama kali menanyakan tentang keluarga Zhou. Kemudian, dia pergi ke pinggiran Tiandu dan menemukan tempat terpencil untuk memurnikan bubuk obat. Setelah semuanya siap, Feng Wuchen pergi ke keluarga Zhou sendirian keesokan harinya. Keluarga Zhou berada di kota Tian Feng, tidak jauh dari Tiandu. Dengan kecepatan Feng Wuchen, dia bisa tiba dalam 15 menit. Setelah hari ini, keluarga Zhou tidak akan ada lagi di kota Tian Feng. Memasuki kota, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Ini bukan pertama kalinya Feng Wuchen datang ke kota Tian Feng. Terakhir kali, dia diundang oleh keluarga Yun. Feng Wuchen ingat bahwa pada saat itu, patriar keluarga Zhou dan Eselon atas dari keluarga besar kota Tian Feng hadir. Namun, Feng Wuchen hanya mengetahui bahwa keluarga Zhou berada di kota Tian Feng dan tidak mengetahui kekuatan keluarga Zhou. Setelah bertanya-tanya, dia secara kasar mengerti. Berhenti, siapa kamu? Feng Wuchen tiba di kediaman keluarga Zhou dan dihentikan oleh dua penjaga. Orang yang akan membunuhmu, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, pedang api merah muncul di depan Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, pedang api merah telah menebas leher penjaga itu. Darah muncrat saat penjaga itu jatuh ke tanah. Sebelum penjaga lainnya sempat bereaksi, pedang api merah Feng Wuchen telah menembus dadanya. Penjaga itu memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan berkata, Kamu, mengapa kamu ingin membunuh kami? Bukannya aku ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Ini kesalahan patriarkmu karena ingin membunuhku. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Menarik keluar pedang api merah, dia melangkah ke kediaman keluarga Zhou. Seseorang membunuh saat masuk ke kediaman keluarga Zhou. Di jalan, dengan cepat menarik perhatian banyak penonton. Feng Wuchen, yang menerobos masuk ke kediaman keluarga Zhou, membunuh siapapun yang dilihatnya. Metodenya kejam dan tanpa ampun. Penjaga keluarga Zhou bergegas mendekat, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Feng Wuchen. Melepaskan Yuan sejatinya, pedang energi tirani ditembakkan, membunuh para penjaga keluarga Zhou dengan gila-gilaan. Bocah bau, kamu punya nyali, beraninya kamu membunuh penjaga keluarga Zhou kami. Bunuh dia untukku. Seorang pria yang sepertinya adalah pemimpin penjaga berteriak dengan marah. Hari ini, semua orang di keluarga Zhou akan mati. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebabkan hati orang-orang bergetar. Membual yang tidak tahu malu. Pemimpin itu berteriak dengan marah. Mengaktifkan Yuan sejatinya, dia memimpin dan bergegas maju. Penjaga lainnya mengikuti. Mati, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Menggunakan bayangan Dewa Naga, tubuhnya bersinar seperti hantu. Dengan kilatan pedangnya, pemimpin penjaga alam transformasi asal tingkat kedua langsung jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Feng Wuchen menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa menunjukkan belas kasihan. Pedang api merah menari tanpa ampun. Kemanapun ia lewat, penjaga keluarga Zhou tewas satu demi satu. Halaman keluarga Zhou berada dalam kekacauan. Para penjaga dibunuh satu demi satu. Metode kejam Feng Wuchen membuat takut para penjaga keluarga Zhou. Pada akhirnya, tidak ada yang berani maju ke depan. Hanya dalam beberapa menit, puluhan penjaga keluarga Zhou telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Halaman depan sudah berlumuran darah. Patriark, seseorang sedang berusaha masuk. Seseorang sedang berusaha masuk. Para penjaga berteriak ketakutan. Patriark Zhou dan para tetua telah merasakan sesuatu dan bergegas dari halaman belakang. Wajah mereka suram dan dipenuhi aura pembunuh. Para ahli keluarga Zhou juga keluar satu demi satu. Ketika mereka melihat lusinan penjaga tewas di halaman depan, mereka semua ketakutan. Halamannya dipenuhi mayat dan tanahnya diwarnai merah darah. Patriark dan para tetua ada di sini. Seorang penjaga berteriak. Dia merasa lega. Kelilingi dia. Jangan biarkan dia kabur. Seorang ahli alam transformasi asal berteriak dengan marah sambil menatap Feng Wuchen. Para ahli dan penjaga keluarga Feng mengepung Feng Wuchen. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang. Sebelum aku membunuh semua orang di keluarga Zhou-mu, aku tidak akan pergi. Feng Wuchen mengarahkan pedang api merahnya ke penjaga keluarga Zhou dan berkata dengan dingin. Kemana pun tatapan mematikannya berlalu, para penjaga keluarga Zhou akan menjadi pucat karena ketakutan. Siapa yang berani menerobos masuk ke keluarga Zhou-ku dan membunuh pengawalku? Pada saat ini, suara agung dan marah terdengar. Suaranya ganas dan penuh aura pembunuh. Patriark, bocah busuk ini membunuh 35 penjaga keluarga Zhou-ku kita. Seseorang melaporkan. Memalukan. Patriark Zhou-ku sangat marah. Dia hendak memberi perintah untuk membunuh Feng Wuchen. Tetapi ketika dia melihat ke arah Feng Wuchen, ekspresinya berubah dan dia membeku. Para tetua keluarga Zhou-ku juga sama. Wajah lama mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Patriark Zhou, apakah kamu masih mengingatku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng, Tuan Feng. Wajah Zhou Patriark dipenuhi ketakutan. Tuan Feng, dia adalah Tuan Feng. Penjaga keluarga Zhou terkejut dan bingung. Mereka terkejut karena pemuda di depan mereka adalah guru Feng Yunzhu yang terkenal. Mereka bingung karena mengapa Tuan Feng tiba-tiba menyerang keluarga Zhou. Apa yang sedang terjadi? Patriark Zhou, kamu tidak lupa bahwa kamu mengirim orang untuk membunuhku, kan? Saya berkata bahwa saya akan membantai keluarga Zhou Anda. Feng Wuchen mencibir. Penjaga keluarga Zhou tercengang. Mereka jelas tidak mengetahui hal ini. Wajah Zhou Patriark dengan cepat menjadi gelap. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bunuh dia. Patriark Zhou mengertakan gigi dan berkata dengan wajah muram. Para penjaga keluarga Zhou saling memandang. Mereka berada dalam dilema. Di satu sisi, itu adalah perintah Patriark. Di sisi lain, itu adalah Master Feng dari Yunzhu yang terkenal. Mereka tidak tahu bagaimana memilih. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia. Seorang ketua berteriak dengan marah. Menyerang. Membunuh. Seorang ahli alam transformasi berteriak dengan keras. Para penjaga menyerang satu demi satu dengan ketakutan di mata mereka. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan beberapa botol terbang keluar. Dia mengaktifkan kekuatan Dewan Naga dan mencakar udara. Botol-botolnya meledak, dan sejumlah besar bubuk berwarna-warni berceceran ke segala arah. Bubuk warna-warni yang berserakan anehnya berubah menjadi gas dan menghilang. Para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka mundur satu demi satu. Aku akan memberimu rasa obatmu sendiri. Aku akan membiarkanmu merasakan obatku. Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini, anggota keluarga Zhou menutup mulut dan hidung mereka. Hah. Zhou Patriark mendengus keras dan bergegas tanpa ragu-ragu. Zhou Patriark berada di tingkat pertama dari tahap inti asal. Dia yakin dia bisa membunuh Feng Wuchen dengan satu tamparan. Tapi saat Patriark Zhou bergegas keluar, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Anggota keluarga Zhou terkejut. Obat yang saya saring dapat menyegel meridian Anda. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda menutup mulut dan hidung Anda. Kecuali Anda tidak mengaktifkan energi sejati dan asal sejati Anda, Feng Wuchen mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Patriark Zhou yang jatuh ke dalam. Tanah. Cepat bunuh dia. Para tetua meraung satu demi satu. Sangat panik. 54. Jangan gunakan ki sejati dan esensi sejatimu. Bunuh dia sekarang. Patriark Zhou, yang telah kehilangan seluruh kekuatannya, berteriak dengan marah. Wajahnya mengerikan. Lakukan sekarang. Seorang tetua bergegas keluar untuk membantu Patriark Zhou sambil meraung. Penjaga keluarga Zhou tidak punya pilihan lain. Mereka menghadapi kematian. Bahkan jika mereka mengetahui identitas Feng Wuchen, mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Ada lebih dari 200 orang di keluarga Zhou. Bagaimana mungkin mereka tidak berurusan dengan anak laki-laki berumur 16 atau 17 tahun. Sayangnya, mereka meremehkan ramuan Feng Wuchen. Ramuan yang aku buat disebut ramuan jiwa pemakan hati. Ramuan ini menggunakan bunga spiritual pengikis tulang dan tinta lingzi sebagai bahan utamanya. Kamu harus tahu bahwa kedua ramuan ini sangat beracun, bahkan jika kamu tidak menggunakan ki sejati dan esensi sejati, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Feng Wuchen mencibir sambil melihat orang-orang yang menyerangnya dari segala arah. Bunga spiritual yang mengikis tulang. Mendengar ini, wajah anggota keluarga Zhou berubah drastis. Feng Wuchen jelas sedang mempermainkan mereka. Tidak ada gunanya apakah mereka menggunakan true ki atau tidak. Benar saja, begitu Feng Wuchen selesai berbicara, para penjaga yang menyerang di depan jatuh ke tanah. Saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa menggunakan ki sejatiku. Ki sejatiku tersegel. Ramuan apa ini? Mengapa saya tidak bisa menggunakan kekuatan saya? Krisis yang tiba-tiba membuat anggota keluarga Zhou ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Patriark Zhou melihat pemandangan itu dengan panik. Dia tidak tahu ramuan apa yang digunakan Feng Wuchen. Bahkan dia, yang berada di tahap inti asal, tidak dapat menahannya. Saat ini, Feng Wuchen sudah bergegas maju. Dia mengayunkan pedang api merahnya dengan cepat dan membantai penjaga keluarga Zhou seolah-olah dia sedang memotong tahu. Darah muncrat terus-menerus. Dalam sekejap, anggota keluarga Zhou jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk merangkak. Feng Wuchen membunuh satu orang di setiap langkahnya. Dia berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia tidak peduli dengan permohonan para penjaga yang berteriak dan menangis minta tolong. Di luar rumah keluarga Zhou, kerumunan orang berkumpul. Mendengar teriakan dan tangisan minta tolong dari keluarga Zhou, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tidak ada yang berani masuk. Feng, Tuan Feng, tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Tuan Feng, kami semua tidak bersalah. Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Feng. Para penjaga klan Zhou dipenuhi dengan keputus asaan. Tidak peduli seberapa besar mereka memohon belas kasihan, mereka tidak dapat mengubah nasib Feng Wuchen yang membantai mereka. Jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan pemimpin klanmu. Feng Wuchen berbicara dengan dingin. Nasib ingin menyelamatkan nyawa mereka. Bocah busuk. Berhenti. Patriark Zhou meraung, matanya merah. Huff. Feng Wuchen tertawa jahat saat pedang api merahnya terus membunuh penjaga keluarga Zhou. Feng Wuchen tidak terburu-buru membunuh kepala klan Zhou. Sebaliknya, dia membunuh kepala klan Zhou satu per satu di depannya. Dia ingin kepala klan Zhou menderita siksaan ketakutan dan keputus asaan. Dia, dia iblis, seorang wanita muda cantik yang bersembunyi di dalam ruangan gemetar. Dia sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya. Wanita muda inilah yang membius Feng Wuchen di pegunungan yang dalam. Ketika dia melihat Feng Wuchen membantai penjaga klan Zhou, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani keluar. Di belakang wanita muda itu adalah generasi muda klan Zhou. Lebih dari sepuluh di antaranya berusia remaja. Semuanya ketakutan. Mereka berdoa agar seseorang datang dan menyelamatkan mereka. Mereka masih di bawah umur, namun harus menanggung musibah seperti itu. Mereka harus menanggung rasa sakit dan kebencian yang tiada habisnya. Mereka tidak bisa lagi melihat masa depan. Yang ada hanya kegelapan. Cek, cek, cek. Feng Wuchen menggunakan bayangan dewa naga miliknya. Tubuhnya bergoyang seperti hantu. Kemanapun dia lewat, penjaga dan anggota klan Zhou klan semuanya terbunuh. Tubuh Feng Wuchen berlumuran darah. Dia tampak seperti pria yang terbuat dari darah. Penampilannya sangat menakutkan. Desir, desir, desir. Pada akhirnya, Feng Wuchen langsung membentuk pedang energi. Dengan lambayan pedang api merahnya, puluhan pedang energi ditembakkan. Satu pedang untuk satu orang. Setiap pedang berakibat fatal. Tuan Feng, hentikan. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Mereka tidak bersalah. Patriar klan Zhou sangat terpukul. Dia menangis dan memohon. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Menyinggung iblis pembunuh yang mengerikan itu sama saja dengan mencari masalah. Siapapun yang ingin membunuhku harus mati, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Pedang api merah di tangannya tidak pernah berhenti. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 100 orang dari klan Zhou tewas di bawah pedang Feng Wuchen. Mereka ketakutan dan putus asa. Mereka ingin melawan, tapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan Feng Wuchen membunuh mereka. Mereka belum pernah melihat iblis pembunuh yang begitu mengerikan. Apalagi dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia tidak mempunyai belas kasihan sama sekali. Dia hanya ingin membunuh. Setengah jam kemudian, halaman luas klan Zhou dipenuhi mayat. Darah mengalir seperti sungai. Selain wanita muda, wanita, dan pelayan yang bersembunyi di ruangan itu, hanya Patriar klan Zhou dan ketiga tetua yang tersisa. Pembantaian klan Zhou telah membuat mereka putus asa. Mereka telah berumur puluhan tahun dalam sekejap. Jika orang-orang di luar melihat pemandangan yang begitu mengerikan, mereka pasti akan sangat ketakutan. Feng Master, apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua? Salah satu tetua berteriak dengan sedih. Jika aku bukan seorang alkemis, jika aku tidak cukup kuat, orang yang mati di pegunungan adalah aku. Anda memberi perintah. Apakah menurut Anda mereka akan menunjukkan belas kasihan kepada saya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tuan Feng, saya salah. Saya salah. Seharusnya aku tidak serakah. Jika Feng Master ingin membunuh, bunuh aku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Patriar klan Zhou berkata dengan sedih. Dia tidak bisa lagi menanggung siksaan dan tekanan yang begitu besar. Sudah terlambat. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Pedang api merah menembus dada Patriar klan Zhou tanpa ragu-ragu. Kepala keluarga. Ketiga tetua itu panik. Kalian semua juga harus mati. Feng Wuchen menatap ketiga tetua itu dengan dingin. Pedang api merah tanpa ampun membunuh ketiga tetua. Feng Wuchen melirik orang-orang yang bersembunyi di dalam ruangan. Para wanita itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar ketakutan. Jangan melibatkan istri dan anak-anak. Bawa mereka dan tinggalkan klan Zhou. Feng Wuchen memandang mereka dan pergi. Jika Feng Wuchen bahkan membunuh perempuan, laki-laki, perempuan, dan pembantu rumah tangga, maka dia benar-benar tidak manusiawi. Meskipun orang-orang yang bersembunyi di dalam ruangan lolos dari kematian, mereka mungkin akan hidup dalam ketakutan selama sisa hidup mereka. Satu langkah salah maka semua langkah akan salah. Keputusan Patriar Klan Zhou menewaskan lebih dari 200 orang klan Zhou. Harganya sangat mahal. Jika Patriar Klan Zhou tahu bahwa Feng Wuchen sangat menakutkan, dia tidak akan berani memikirkan Feng Wuchen. Klan Zhou telah tamat. Bahkan jika Feng Wuchen tidak membunuh mereka semua, nasib klan Zhou sudah berakhir. Cepat atau lambat, mereka akan menghilang dari kota Tianfeng. Feng Wuchen keluar dari gerbang utama klan Zhou. Ketika orang-orang di luar melihat Feng Wuchen berlumuran darah, mereka semua ketakutan. Tuan Feng, tiba-tiba, seorang pria parubaya berteriak kaget. Itu benar-benar Tuan Feng, pria parubaya lainnya juga berseru. Keributan besar di kota Tianfeng telah membuat khawatir Eselon atas klan utama. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi, sehingga mereka tidak berani masuk. Dia adalah Tuan Feng. Feng Master yang bisa mencapai kesuksesan dengan satu pikiran. Kerumunan mulai mendidih. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya siapa yang berani membunuh untuk masuk ke klan Zhou. Sekarang, mereka tahu bahwa Feng Master lah yang namanya mengguncang Yunzu. Tuan Feng, apa yang terjadi? Seorang patriark bertanya. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, tidak ada, saya baru saja membunuh beberapa orang. Membunuh beberapa orang. Kerumunan tidak mempercayainya sama sekali karena bau darah yang kental dari kediaman klan Zhou membuat mereka menebak-nebak. Feng Wuchen tidak tinggal dan meninggalkan kediaman klan Zhou. Ketika orang-orang kota Tian Feng memasuki kediaman klan Zhou untuk menyelidiki, mereka langsung ketakutan karena pemandangan mengerikan di depan mereka. Saat ini, waktu seolah berhenti. Setiap orang yang memasuki kediaman klan Zhou ketakutan. Lebih dari 200 orang klan Zhou meninggal secara tragis. Mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Mereka yang penakut langsung pingsan. Banyak orang muntah. Apakah dia baru saja membunuh beberapa orang? Ini hanyalah pembantaian. Di seluruh klan Zhou, selain wanita dan anak-anak, tidak ada yang selamat. Para leluhur kota Tian Feng menghirup udara dingin. Mereka tidak tahu mengapa Feng Wuchen ingin membantai klan Zhou. Kesalahan apa yang dilakukan klan Zhou hingga membuat Feng Wuchen begitu marah. Saat dia berjalan keluar dari kediaman klan Zhou, orang-orang di jalan semua ketakutan oleh Feng Wuchen dan menghindarinya seolah-olah mereka melihat hantu. Setelah makan sesuatu di penginapan dan mengganti pakaiannya, Feng Wuchen meninggalkan kota Tian Feng. Di kota Tian Feng, karena pembantaian klan Zhou, kota Tian Feng terguncang. Setiap orang yang pergi ke klan Zhou sangat ketakutan. Mereka tidak berani tinggal terlalu lama. Penguasa kota bergegas ke klan Zhou. Setelah melihat keadaan menyedihkan dari klan Zhou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia diam-diam takut dengan metode Feng Wuchen yang kejam dan bengis. Setelah bertanya kepada orang-orang klan Zhou, penguasa kota mengetahui bahwa patriark klan Zhou mengirim orang untuk membunuh guru Feng dan mencuri hartanya. Hal ini menyebabkan bencana. Setelah penguasa kota memerintahkan orang-orang untuk membersihkan klan Zhou dan menempatkan orang-orang yang selamat dari klan Zhou, dia juga pergi. Dia tidak berniat melanjutkan masalah ini. Feng Wuchen adalah guru Feng yang terkenal di Yunzu. Dengan identitas pemurni senjata kelas 5, penguasa kota kecil seperti dia tidak berani memprovokasi dia. Setelah meninggalkan kota Tian Feng, Feng Wuchen memulai perjalanannya ke Istana Kekaisaran. Feng Wuchen berencana berlatih sambil menuju Kekaisaran. Lepaskan Yuan sejati, penerbangan pedang Kekaisaran. Di pinggiran kota, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengingat kemampuan ilahi Dewa Naga Jahat. Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merah dan mendorong kekuatan Dewa Naga. Berdasarkan ingatan dan pengalaman Dewa Naga Jahat, dia menuangkan Yuan sejatinya ke dalam pedang api merah. Pedang api merah memancarkan cahaya kemasan redup dan melayang di udara. Sangat bagus. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia kemudian meningkatkan kekuatannya. Cahaya kemasan pedang api merah menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, di permukaan pedang api merah, pedang energi yang samar-samar terlihat mengembun. Itu beberapa kali lebih besar dari pedang api merah. Saat Feng Wuchen terus menuangkan kekuatannya, pedang energi yang samar-samar terlihat menjadi semakin jelas. Penerbangan pedang Kekaisaran. Wajah Feng Wuchen penuh kegembiraan. Dia tidak sabar untuk melompat ke pedang api merah yang melayang. Pedang energi yang terkondensasi di permukaan pedang api merah sudah cukup untuk memungkinkan Feng Wuchen berdiri kokoh di atasnya. Selama dia mengendalikan Yuan sejatinya, dia tidak perlu khawatir akan terjatuh. Feng Wuchen menggunakan pikirannya untuk mengontrol pergerakan pedang api merah, perlahan meningkatkan kecepatannya dan beradaptasi dengan penerbangan pedang Kekaisaran. Perasaan terbang membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Bahkan seniman bela diri Yuan dan Rilem tidak bisa terbang, tetapi Feng Wuchen, seniman bela diri Rilem transformasi asal, bisa Imperial Sword Flight. Entah berapa banyak orang yang iri dan cemburu. Enam jam kemudian, di langit di atas kota Tian Feng, ledakan sonic yang dahsyat tiba-tiba bergema. Pelangi emas terbang melintasi langit, menciptakan pemandangan spektakuler yang mengguncang seluruh kota. 55. Kecepatan penerbangan SWORD Kinesis sangat cepat, sebanding dengan burung darah merah milik Akademi Api Langit. Setelah perlahan terbiasa, Feng Wuchen terbang ke ketinggian yang lebih tinggi, menikmati sensasi terbang. Setelah melonjak selama satu jam, Feng Wuchen turun dan memasuki kota untuk membeli tanaman obat. Dia kemudian pergi ke pinggiran kota. Jamu yang dibeli Feng Wuchen semuanya untuk memurnikan ramuan kelas 2. Dia ingin menyempurnakan dua jenis ramuan. Salah satunya adalah ramuan penyembuhan yang disebut ramuan pengisian qi generasi tulang. Yang lainnya adalah ramuan untuk memulihkan esensi sejati seseorang, yang disebut ramuan hijau tua. Harga kedua jenis ramuan ini rendah, mudah disuling, dan kuat. Itu adalah ramuan penyelamat jiwa bagi mereka yang berada di alam transformasi esensi. Tentu saja, kedua jenis ramuan ini bukanlah ramuan dewa. Mereka jauh lebih rendah daripada ramuan penyembuhan dan pemulihan yang kuat. Dengan level alkemis kelas 2 Feng Wuchen saat ini, dia hanya bisa menyempurnakan ramuan kelas 3 paling banyak. Kekuatan jiwanya tidak cukup kuat untuk memurnikan ramuan yang lebih kuat. Meskipun dia bisa memurnikan ramuan kelas 3, Feng Wuchen tidak ingin menyanyiakan energi dan kekuatan jiwanya untuk memurnikannya. Obat mujarab kelas 2 sudah cukup. Setelah memurnikan ramuan, Feng Wuchen berkultivasi selama beberapa hari dan melanjutkan perjalanannya. Setelah budidayanya mencapai alam transformasi esensi, itu bahkan lebih sulit untuk ditingkatkan. Setelah tujuh hari berjalan dan berhenti, Feng Wuchen tiba di ibu kota kekaisaran tempat keluarga kekaisaran tinggal. Ibu kota kekaisaran sangat luas, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak kota dan wilayah di ibu kota kekaisaran. Namun, Feng Wuchen tidak pergi ke keluarga kekaisaran, tetapi ke kam jenderal. Kam sang jenderal terletak di hutan di sebelah utara keluarga kekaisaran. Itu tidak besar, dan khusus digunakan untuk melatih tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Kam-kam lainnya tersebar di seluruh kekaisaran. Feng Wuchen baru saja tiba di kekaisaran dan tidak langsung pergi ke kam. Di ibu kota kekaisaran, ada banyak anggota keluarga kekaisaran, dan banyak pejabat tinggi juga berada di ibu kota kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah raksasa. Selain keluarga kekaisaran, ada raksasa lain, keluarga Ye. Keluarga Ye telah setia kepada kekaisaran selama beberapa generasi, dan mereka sangat setia kepada kekaisaran. Mereka dihargai oleh kaisar. Dengan kekaisaran dan keluarga Ye bekerja sama, bahkan klan Tianyun tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Justru karena inilah banyak murid senior di ibu kota kekaisaran menjadi tirani dan tidak terkendali. Begitu Feng Wuchen memasuki ibu kota kekaisaran, yang dia lihat hanyalah kemakmuran. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan tempat manapun yang pernah dikunjungi Feng Wuchen, bahkan ibu kota surgawi sekalipun. Seperti yang diharapkan dari ibu kota kekaisaran. Para ahli sama seperti awan. Feng Wuchen menghela nafas dalam hatinya. Feng Wuchen menemukan penginapan untuk ditinggali dan berencana untuk beristirahat selama sehari sebelum menuju ke kam. Di kam utara kekaisaran, seseorang dengan hormat melaporkan, melapor kepada jenderal besar, guru Feng telah tiba di ibu kota kekaisaran dan saat ini sedang beristirahat di penginapan Tianlai kota Luofeng. Oh, apakah Tuan Feng sudah tiba di Beijing? Itu hebat, Ye Chang Kiong bertanya dengan heran. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, kirimkan seseorang untuk menyambut Tuan Feng besok. Jangan ceroboh. Jenderal ini patuh, pria itu menjawab dengan hormat. Seseorang datang, segera kirim seseorang ke istana kekaisaran untuk mengambil bahan pemurnian. Juga, informasikan Du Ke Yu dan elders itu. Ye Chang Kiong memberi perintah, senyuman di wajahnya tidak disembunyikan sama sekali. Ye Chang Kiong keluar dan memerintahkan semua tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit untuk berkumpul dengan kecepatan tinggi. Pasukan bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit jika dijumlahkan hanya berjumlah 500 orang, namun mereka adalah para elit di antara para prajurit kekaisaran. Keterampilan bertarung mereka sangat kuat. Kekuatan, kecepatan, reaksi, persepsi, dan sebagainya semuanya beberapa kali melampaui prajurit biasa. Itu adalah pedang tajam kekaisaran. Untuk meningkatkan kekuatan tempur kalian, jenderal ini secara pribadi telah mengundang orang penting. Dia bisa membuat kalian semua lebih kuat lagi. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat kekuatan kekaisaran kami. Besok, dia akan datang ke kam kami dan membiarkan dia melemahkan kalian semua. Untuk sebulan, Ye Chang Kiong berkata dengan sungguh-sungguh, sangat bermartabat. Mata para prajurit juga dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Ye Chang Kiong. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chang Kiong, para prajurit menjadi bingung. Orang penting, marah kami. Apakah jenderal agung secara pribadi mengundangnya? Mungkinkah budidayanya bahkan lebih mengerikan daripada milik jenderal besar? Hanya siapa itu? Apakah ada orang di kekaisaran kita yang lebih cocok daripada jenderal besar untuk melemahkan ahli kita? Para prajurit berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka bingung, mereka juga sangat penasaran dengan orang penting ini. Jenderal ini sudah melakukan yang terbaik, tapi durasinya hanya satu bulan. Seberapa banyak yang bisa kamu tingkatkan tergantung pada dirimu sendiri? Bisa atau tidaknya kamu bergabung dengan kavaleri api bayangan langit akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ye Chang Kiong melanjutkan. Keesokan harinya, Feng Wuchen bangun pagi dari kultivasinya. Sinar matahari yang hangat menyinari jendela, penuh vitalitas. Feng Wuchen menggeliat dan bergumam, sudah waktunya. Setelah mencuci muka dan makan sesuatu, Feng Wuchen meninggalkan penginapan. Feng Wuchen awalnya berencana mencari gang kecil dan terbang ke kam dengan pedangnya. Namun begitu dia keluar dari penginapan, dia menemukan bahwa tidak jauh dari jalan, ada orang-orang yang berkelahi. Terlebih lagi, lebih dari sepuluh lawan satu. Orang yang dipukul tidak berani melawan. Tak seorang pun di jalan berani ikut campur, karena orang-orang itu mengenakan seragam militer kekaisaran. Mereka jelas-jelas adalah tentara kekaisaran. Kalahkan mereka sampai mati. Seorang tuan muda berteriak dengan dingin dari samping. Melihat pakaiannya, dia jelas merupakan tuan muda dari keluarga pejabat tertentu. Apa yang dilakukan tentara kekaisaran di sini? Bukankah mereka melindungi rakyat? Tapi sekarang, mereka menindas masyarakat. Feng Wuchen tidak tahan lagi. Dia segera melangkah maju dan berteriak dengan dingin, berhenti. Para prajurit segera berhenti dan memandang Feng Wuchen. Tuan muda itu berteriak dengan arogan, Bocah, siapa yang memintamu ikut campur dalam urusan orang lain? Tahukah kamu siapa saya? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu juga? Feng Wuchen mengabaikan keberadaannya dan menatap dingin ke arah para prajurit. Kekaisaran melatihmu untuk melindungi rakyat. Kamu menindas rakyat dan menindas mereka dengan jumlah. Kamu adalah aib bagi kekaisaran. Kamu tidak pantas menjadi prajurit kekaisaran. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah para prajurit itu langsung berubah menjadi jelek. Nak, apakah kamu yakin aku tidak akan mematahkan kakimu? Tuan muda itu dengan marah berjalan menuju Feng Wuchen dan menunjuk ke arah Feng Wuchen. Dia sangat marah karena Feng Wuchen mengabaikannya sebelumnya. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Tuan muda itu. Kemudian, dia memutar dan melemparkan yang terakhir ke tanah. Bang! Feng Wuchen diusir. Dengan suara keras yang teredam, Tuan muda yang sombong itu terlempar. Patahkan kakinya untukku. Dipermalukan oleh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun di depan banyak orang, Tuan muda itu sangat marah dan membentak para prajurit. Lebih dari selusin tentara bergegas. Pemuda yang dipukul pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu menggunakan esensi sejatinya untuk menghadapi para prajurit ini. Dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan tangan dan kakinya. Lebih dari selusin tentara dikalahkan oleh Feng Wuchen hanya dalam beberapa gerakan. Mereka semua berguling-guling di tanah dan berteriak. Meski banyak penonton yang merasa lega, diam-diam mereka merasa kasihan pada Feng Wuchen. Bocah ini punya nyali. Dia tidak hanya memukuli tentara kekaisaran, dia bahkan berani memukuli putra pejabat tingkat 7. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Anda harus melihat siapa dia untuk membantu. Anak muda terlalu impulsif. Banyak orang menggelengkan kepala. Tuan muda itu adalah putra pejabat peringkat ke-7 Song Kyu Ming, Song Ding Tian. Dia adalah seorang pengganggu terkenal di kota Luofeng. Dia mengandalkan pangkat tinggi ayahnya untuk menimbulkan masalah dan menindas rakyat. Adik, cepat pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Seorang lelaki tua yang baik hati berteriak dengan suara rendah. Beberapa orang yang baik hati pun berusaha membujuknya. Kamu ingin pergi. Dalam mimpimu, Song Ding Tian berdiri dan dengan murung menatap Feng Wuchen. Aura pembunuh meledak, dan esensi sejati dari seniman bela diri alam transformasi asal tingkat kedua juga meledak. Song Ding Tian tiba-tiba berlari seperti harimau ganas dan dengan kejam meninju Feng Wuchen. Melihat postur tubuhnya, sepertinya dia ingin membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Bang! Ekspresi Feng Wuchen tenang. Dia tidak bergerak sedikit pun. Saat tinju lawan mendekat, Feng Wuchen membalasnya dengan sebuah pukulan. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan tirani membuat Song Ding Tian terbang. Perbedaan kekuatannya tidaklah kecil sama sekali. Kekuatan bocah ini sangat kuat. Hati Song Ding Tian sangat terguncang. Rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya, dan tulangnya hampir hancur. Feng Wuchen telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, lengan Song Ding Tian akan lumpuh. Dengan tatapan tajam, Song Ding Tian menatap Feng Wuchen. Dia dengan marah berteriak kepada para prajurit, mengapa kalian tidak kembali untuk mengirim bala bantuan? Kita tidak bisa membiarkan bocah ini lolos. Tapi saat Song Ding Tian menyelesaikan kata-katanya, sebuah teriakan datang dari jauh, Jendral Ling ada di sini. Jendral Ling, pandangan semua orang beralih ke sumber suara. Jendral Ling ada di sini, di kota Luofeng kita. Melihat bahwa itu memang Jendral Ling, semua orang langsung bersorak kegirangan. Mengapa Jendral Ling ada di sini? Song Ding Tian bingung dan menoleh juga. Di seberang jalan, seorang pria berbaju besi menunggangi kuda perang. Dia agung dan mendominasi. Ada beberapa Jendral yang mengikuti di belakangnya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Jendral Ling, Ling Zantian. Dia cukup terkenal di Kekaisaran dan merupakan Jendral Nomor Satu Ye Chang Kiong. Dia telah bertarung dengan Ye Chang Kiong selama bertahun-tahun dan telah berkontribusi banyak pada Kekaisaran. Salam untuk Jendral Ling, selusin tentara yang dibawa Song Ding Tian semuanya berlutut dengan hormat. Ling Zantian tidak peduli dan melihat ke arah Feng Wuchen. Segera setelah itu, para Jendral turun dari kudanya. Jendral Ling, Anda datang pada waktu yang tepat. Bocah itu melukai para prajurit dan bahkan berani memukul saya. Segera tangkap dia. Song Ding Tian berteriak pada Ling Zantian dan memandang Feng Wuchen dengan bangga. Dia mencibir dan berkata, Nak, menurutku kamu. Pa. Sebelum Song Ding Tian menyelesaikan kata-katanya, Ling Zantian sudah menamparnya. Suara tamparan yang tajam membuat Song Ding Tian tercengang. Lagu Ding Tian tercengang. Mengapa Ling Zantian memukulnya? Bahkan jika dia ingin memukul seseorang, dia harus memukul Feng Wuchen. Song Ding Tian tidak percaya tamparan ini ditujukan padanya. Para penonton di jalan juga tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Jendral Ling, kamu. Apa yang kamu lakukan? Lagu Ding Tian bertanya dengan polos. Bahkan ada nada kemarahan dalam kata-katanya. Ling Zantian bahkan tidak peduli padanya. Para Jendral dengan cepat berjalan ke arah Feng Wuchen dan menangkupkan tinju mereka. Mereka dengan hormat berkata, Tuan Feng, kami terlambat. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Jendral Ling terlalu serius, kata Feng Wuchen lembut. 56. Feng Master, Jendral Besar sudah menunggu di barak. Silakan ikuti kami ke barak. Ling Zantian berkata dengan hormat. Bahkan Jendral nomor satu di bawah Ye Chang Kiong tidak berani untuk tidak menghormati Feng Wuchen. Bahkan Ye Chang Kiong pun tidak berani, apalagi Ling Zantian. Terima kasih untuk masalahmu. Feng Wuchen mengangguk. Tuan Feng, tolong. Ling Zantian dengan hormat memberi isyarat mengundang. Feng Wuchen menunggangi kudanya dan pergi bersama Ling Zantian dan yang lainnya. Dia tidak bertengkar dengan Song Ding Tian. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi untuk waktu yang lama, kerumunan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Tuan Feng, mungkinkah dia adalah guru Feng yang terkenal dari Yun Su? Song Ding Tian dengan cepat menebak, tapi dia tidak yakin. Jendral Ling sebenarnya sangat menghormati dia. Siapa bocah itu? Aku benar-benar salah menilai dia. Bocah itu memiliki latar belakang yang bagus. Jendral Ling sebenarnya memanggilnya Feng Master. Tuan Feng, Tuan Feng, itu benar. Baru-baru ini, bukankah ada rumor di Yun Su tentang seorang guru Feng yang dapat mencapai kesuksesan hanya dengan satu pikiran? Mungkinkah itu dia? Kerumunan di jalan menjadi gempar. Jendral Ling Zantian secara pribadi menerimanya, dan Jendral Nomor Satu Kekaisaran juga menunggu di barak. Betapa menakutkannya orang ini menerima perlakuan seperti itu. Untuk memiliki status setinggi itu di usia muda, banyak orang di kota Luo Feng yang sangat iri. Kuda-kuda perang berlari kencang, agung dan perkasa, pantang menyerah dan tak terkalahkan. Ling Zantian dan yang lainnya membawa Feng Wuchen ke barak dengan menunggangi kuda perang mereka. Meski kecepatannya tidak secepat Imperial Sword Flight, masih ada perasaan berlari kencang. Saat ini, di dalam barak, tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit sudah menatap terik matahari sambil berbaris rapi menyambut kedatangan orang penting tersebut. Lebih dari 500 tentara dipenuhi aura berdarah besi. Sikap heroik mereka penuh dengan kesetiaan tertulis di wajah mereka. Seluruh barak terdiam, semua orang menunggu, termasuk Ye Chang Kiong. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara kuku besi terdengar dari barak yang sunyi. Saat suara kuku besi terdengar, senyuman kegembiraan muncul di wajah Ye Chang Kiong. Para prajurit pun membangkitkan semangat mereka, dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan. Pakar macam apa yang bisa membuat Ye Chang Kiong mengundangnya secara pribadi? Pakar macam apa yang mampu melatih mereka menjadi lebih kuat? Para prajurit dipenuhi dengan antisipasi. Suara kuku besi semakin dekat, dan para prajurit sudah bisa melihat kuda perang Ling Zantian. Antisipasi di hati mereka semakin kuat. Tetapi ketika mereka melihat pemuda di belakang ketiga jenderal itu, mereka semua tercengang, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Jadi, inikah ahli menakutkan yang diundang secara pribadi oleh Ye Chang? 16 atau 17 tahun? Apakah ini lelucon? Seberapa kuatkah seorang anak berusia 17 tahun? Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit bisa dengan mudah menjatuhkannya. Undangan jenderal mengajak anak kecil untuk melatih-melatih kita. Tuan bercanda. Anak ini kelihatannya tidak terlalu menarik, tapi bakatnya sangat menakutkan. Dia sudah berada di tahap transformasi asal tingkat pertama pada usia 16 atau 17 tahun. Jenderal tidak mungkin melakukan kesalahan, kan? Biarkan anak nakal membuat kita marah. Para prajurit sangat kecewa. Mereka semua berdiskusi dengan suara pelan. Semakin mereka menantikannya, semakin kecewa mereka. Namun, di antara 500 tentara, hanya ada satu orang yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Itu tadi Leng Muceng. Jenderal sebenarnya mengundangnya. Leng Muceng tidak percaya Ye Chang Kiong benar-benar mengundang musuh bebuyutannya ke barak. Ye Chang Kiong mengundang Feng Wuchen. Bagi Leng Muceng, itu sama saja dengan disiksa oleh Feng Wuchen. Leng Muceng, ada apa? Apakah kamu kenal dia? Seorang prajurit di samping Leng Muceng mau tidak mau bertanya dengan bingung ketika melihat wajah pucat dan keringat dingin Leng Muceng. Leng Muceng menganggup dan berkata dengan suara rendah, dia sangat kuat. Orang yang saya sebutkan sebelumnya adalah dia. Oh, dialah yang mengalahkanmu. Prajurit itu memandang Feng Wuchen dengan heran. Dia tidak dapat mempercayainya. Leng Muceng menganggup dengan enggan. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Jika dia bertemu Feng Wuchen di barak, dia pasti akan disiksa sampai mati. Setelah Feng Wuchen turun, Ye Chang Kiong buru-buru menghampirinya dan berkata sambil tersenyum sopan, Tuan Feng. Anda akhirnya di sini. Melihat Ye Chang Kiong begitu antusias, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Salam, Jenderal Agung. Tuan Feng terlalu sopan. Ye Chang Kiong tersenyum senang, melihat Feng Wuchen seperti melihat harta karun. Tuan Feng. Ketika Ye Chang Kiong mengatakan ini, para prajurit semakin terkejut. Pertama, mereka terkejut dengan rasa hormat Ye Chang Kiong terhadap Feng Wuchen. Kedua, mereka terkejut karena pemuda di depan mereka sebenarnya adalah Feng Master of Cloud State yang terkenal. Dia adalah Feng Master of Cloud State yang terkenal. Tuan Feng dari satu pikiran menjadi sesuatu. Tidak heran Jenderal Besar mengundangnya secara pribadi. Ini bagus. Dia bahkan mengundang pandai besi kelas 5. Jenderal Agung ingin membantu kami menyempurnakan senjata ampuh. Itu sebenarnya pandai besi kelas 5, Master Feng. Itu tidak benar. Feng Master hanyalah seorang pandai besi. Paling-paling, dia bisa membantu kita menyempurnakan senjata. Bagaimana dia bisa melatih kita? Untuk bisa mengundang pandai besi kelas 5, Jenderal Agung pasti menghabiskan banyak usaha. Para prajurit mulai berdiskusi lagi. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, menggantikan kekecewaan sebelumnya. Ling Zantian, yang berada di samping, tiba-tiba memelototi para prajurit itu. Para prajurit sangat ketakutan sehingga mereka segera berteriak, Selamat datang Tuan Feng. Huff, kalian pintar. Ye Chang Kiong sangat puas dengan para prajurit. Feng Master, 400 orang di sisi ini adalah tentara bendera hitam kekaisaran. 130 orang di sisi ini adalah kavaleri api bayangan langit. Ye Chang Kiong segera memperkenalkan mereka pada Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangguk. Dia melirik ke arah tentara bendera hitam dan berkata, Saya telah melihat kekuatan tentara bendera hitam. Mereka memang tidak lemah. Melihat kavaleri api bayangan langit, Feng Wuchen melanjutkan, Saya hanya mendengar tentang kavaleri api bayangan langit. Ini pertama kalinya saya melihat mereka. Mereka memang layak atas reputasinya. Mereka memang sangat kuat. Para elit yang diasuh oleh Jenderal Besar sungguh luar biasa. Feng Master terlalu memuji mereka. Ini adalah kemampuan mereka sendiri. Ye Chang Kiong tersenyum senang. Untuk dapat menerima pujian Feng Wuchen atas prajurit yang dibesarkannya, Ye Chang Kiong tentu saja senang. Inilah yang paling dia banggakan. Baru setelah Ye Chang Kiong selesai berbicara barulah dia bereaksi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Feng Master, kamu bilang kamu telah melihat kekuatan tentara bendera hitam. Mungkinkah Anda bertukar pukulan dengan tentara-tentara bendera hitam? Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Bisa dibilang begitu. Mendengar sampai di sini, jiwa Leng Muceng ketakutan. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Tentara bendera hitam dan prajurit kavaleri api bayangan langit juga sangat penasaran. Anggota tentara bendera hitam manakah yang pernah bertukar serangan dengan Feng Wuchen? Apa hasilnya? Ye Chang Kiong sepertinya khawatir Feng Wuchen memiliki kebencian di dalam hatinya. Segera setelah itu, wajahnya menjadi muram. Tatapannya mengarah ke tentara bendera hitam, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Siapa itu? Tampil menonjol untukku. Muceng, jaga dirimu. Prajurit di samping Leng Muceng berkata dengan wajah serius. Leng Muceng memelototinya dengan tajam, lalu berjalan keluar. Leng Muceng. Melihat Leng Muceng keluar, semua orang terkejut satu demi satu. Sepertinya anggota tentara bendera hitam lainnya juga tidak mengetahuinya. Ye Chang Kiong menatap Leng Muceng dengan mata penuh amarah. Dia berteriak dengan marah, Leng Muceng, Anda yakin punya nyali? Anda sebenarnya berani untuk tidak menghormati Feng Master? Melapor ke Jendral Besar, saat itu, saya tidak tahu bahwa dia adalah Feng Master. Leng Muceng melaporkan dengan jujur. Tatapannya beralih ke Feng Wuchen, dan dia berkata dengan marah di dalam hatinya, Bocah, bau ini benar-benar ingin membunuhku. Jendral Agung, dia benar-benar tidak mengetahuinya saat itu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Melihat mata panik Leng Muceng, Feng Wuchen merasa itu lucu. Hei, Leng Muceng, siapa yang menang antara kamu dan Feng Master? Seorang prajurit kavaleri api bayangan langit bertanya dengan rasa ingin tahu. Leng Muceng berkata dengan sangat enggan, Feng Master menang. Tuan Feng menang. Alam transformasi asal tingkat pertama mengalahkan alam transformasi asal tingkat ketiga. Itu tidak mungkin, kan? Feng Master sekuat itu. Semua tentara terkejut, dan bola mata mereka hampir keluar. Semua orang yang hadir tahu betapa kuatnya tentara bendera hitam. Itu jelas merupakan pertahanan yang tidak bisa ditembus, sebuah keberadaan kekerasan. Lawan dengan level yang sama bukanlah tandingan tentara bendera hitam. Feng Wuchen hanya berada di alam transformasi asal tingkat pertama, tetapi dia benar-benar bisa mengalahkan Leng Muceng. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Belum lagi mereka, bahkan Ye Chang Kiong pun tidak berani percaya bahwa Leng Muceng benar-benar akan kalah dari Leng Muceng. Ye Chang Kiong lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya prajurit yang dia latih. Jenderal Agung, apakah Tuan Feng benar-benar sekuat itu? Seorang tentara bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenderal Agung, meskipun Tuan Feng bisa mengalahkan Leng Muceng, tidak mungkin membiarkan Tuan Feng membuat kita marah, bukan? Feng Master hanya berada di alam transformasi asal tingkat pertama, dan kita semua berada di alam transformasi asal tingkat ke-6. Mungkin saja kita bisa melemahkan tentara bendera hitam, tapi kita tidak perlu marah, kan? Lebih baik Jenderal Agung membuat kita marah. Benar, Jenderal Agung, Feng Master bisa membantu kita menyempurnakan senjata. Para prajurit kavaleri api bayangan surga semuanya menyuarakan pendapat mereka. Tidak ada yang bisa menerima Feng Wuchen memarahi mereka, tetapi mereka juga tidak berani menyinggung Feng Wuchen. Bahkan tentara bendera hitam memiliki beberapa tentara yang relatif lebih kuat yang menyatakan perlawanan mereka. Sebagai elit dari tentara elit kekaisaran, masing-masing dari mereka sombong terhadap surga. Bagaimana mereka bisa membiarkan pemuda yang lebih muda dari mereka dan memiliki tingkat kultifasi lebih rendah dari mereka membuat mereka marah. Diam, Ye Chang Kiong sangat marah. Aura yang sangat menakutkan meletus, segera membuat takut para prajurit hingga tutup mulut. Ye Chang Kiong mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk mengundang Feng Wuchen untuk melemahkan para prajurit ini, tetapi mereka malah menolaknya. Hal ini membuatnya sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Jenderal Agung, tidak perlu marah. Feng Wuchen sedikit tersenyum dan tidak keberatan. Tatapannya lalu menatap para prajurit. Feng Wuchen dengan acu-ta'acu berkata, Aku tidak akan memaksamu. Jika ada yang mau, berdirilah di sisiku. Suara Feng Wuchen tidak nyaring, tapi sangat percaya diri. Pada saat ini, semua prajurit terdiam. Mereka semua saling memandang, tapi tidak ada yang mengambil langkah pertama. Aku, Leng Muceng yang pertama berbicara. Dari sudut pandang Leng Muceng, kemunculan Feng Wuchen pasti akan membunuhnya. Menentang Feng Wuchen dibarak tidak diragukan lagi berarti mendekati kematian. Lebih baik mendengarkan dengan patuh dan mungkin mengurangi penderitaan. Leng Muceng yang pertama berbicara. Feng Wuchen menatapnya dengan heran. Ia sebenarnya tidak menyangka Leng Muceng bersedia. Tersenyum puas, Feng Wuchen bertanya lagi, Siapa lagi yang bersedia? Saya juga, seseorang dari tentara bendera hitam berteriak keras, lalu segera berlari keluar. Justru pria yang berdiri di samping Leng Muceng sebelumnya. 57. Karena Feng Wuchen berani menjamin kepada Ye Chang Kiong bahwa dia bisa membuat tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit lebih kuat, maka dia harus memiliki keyakinan mutlak. Kalau tidak, bukankah Feng Master, yang namanya mengguncang Provinsi Yun, akan berbicara tanpa berpikir. Ye Chang Kiong secara alami ingin tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit berlatih di bawah bimbingan Feng Wuchen. Tapi sekarang, para prajurit tidak hanya enggan, mereka bahkan menghina. Hal ini membuatnya sangat marah. Tapi Feng Wuchen sudah berbicara. Hanya mereka yang bersedia yang bisa melakukannya. Ye Chang Kiong merasa tidak pantas untuk menyela, jadi dia hanya bisa mengingatkan mereka. Mendengar kata-kata Ye Chang Kiong, semua prajurit terdiam. Mereka semua memandang Ye Chang Kiong. Mereka semua bisa melihat kemarahan di mata Ye Chang Kiong. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Ye Chang Kiong sangat mempercayai Feng Master. Mungkinkah mereka mempertanyakan pandangan ke depan Ye Chang Kiong? Ye Chang Kiong adalah dewa militer di hati mereka. Apakah perkataannya benar atau salah? Di dalam hati mereka, itu benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Para prajurit terdiam lama sekali. Mungkin karena mereka tidak berani bertanya, atau mungkin karena takut dengan kemarahan Ye Chang Kiong, mereka semua mulai merespon. Saya bersedia. Saya juga bersedia. Aku juga. Aku juga bersedia. Para prajurit merespon satu per satu, tetapi suara mereka tidak terlalu keras. Jelas sekali bahwa mereka tidak mau. Mereka dengan enggan menyetujuinya karena wajah Ye Chang Kiong. Mereka semua tahu apa konsekuensinya jika tidak setuju. Feng Wuchen secara alami mengerti, tapi dia tidak peduli. Segera, semua tentara berdiri di belakang Feng Wuchen. Ye Chang Kiong diam-diam menghela nafas lega. Kemarahan di matanya juga lenyap. Feng Wuchen perlahan berbalik dan memandang semua prajurit. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya tahu Anda semua merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat. Wajar jika Anda berpikir seperti ini. Bagaimanapun, saya hanya berada di tingkat pertama alam transformasi asal. Namun, aku tidak peduli kamu mau atau tidak. Karena kamu sudah membuat keputusan, sebaiknya kamu singkirkan semua kesombonganmu di hadapanku. Apapun yang kamu banggakan tidak ada apa-apanya di mataku. Titik-petik dua, nada suara Feng Wuchen berubah, dan dia menjadi sangat serius dan dingin. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi merupakan penghinaan dan penyangkalan atas pencapaian para prajurit. Para prajurit sangat marah, tetapi mereka tidak berani berbuat apapun. Melirik ekspresi para prajurit itu, Feng Wuchen melanjutkan, karena Jenderal Agung telah mempercayakan kalian semua kepadaku, kalian harus mendengarkanku dalam satu bulan ini. Dengarkan dengan jelas, apapun itu, termasuk kematianmu. Semakin banyak kata-kata Feng Wuchen, semakin banyak prajuritnya, semakin banyak prajuritnya, semakin banyak, semakin mereka tidak senang. Tuan Feng, bisakah kami menanyakan beberapa pertanyaan? Salah satu tentara tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, saya tahu Anda sangat ingin tahu tentang saya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Tuan Feng, kami semua tahu bahwa Anda jenius. Apakah Anda berkultivasi sendiri atau mendapat bimbingan seorang ahli? Seorang tentara bertanya dengan keras. Saya menyarankan Anda semua untuk tidak bertanya kepada saya tentang kultivasi saya karena saya hanya memiliki bakat roh bela diri kelas 2. Feng Wuchen perlahan berkata, dalam hal kecepatan kultivasi, para elit ini tidak dapat dibandingkan sama sekali. Bakat Marsial Spirit kelas 2, para prajurit dan Ye Chang Kiong semuanya tercengang. Seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun dengan hanya bakat roh bela diri kelas 2 sebenarnya berada di tingkat pertama alam transformasi asal. Sebagai prajurit elit, bakat mereka berada di atas Feng Wuchen. Namun, ketika mereka berusia 16 atau 17 tahun, belum lagi alam transformasi asal, sudah sangat mengesankan bagi mereka untuk mencapai alam pemurnian ki tingkat kelima. Mereka tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen, yang hanya memiliki bakat roh bela diri kelas 2, dapat memiliki kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan. Jika dia hanya memiliki bakat kelas 2, Feng Wuchen tidak akan bisa memasuki alam pemurnian ki sebelum usia 20 tahun. Bukan saja para prajurit tidak mempercayainya, bahkan Ye Chang Kiong pun tidak mempercayainya. Bakat Marsial Spirit kelas 2 Bahkan jika dia memiliki bakat roh bela diri kelas 8, mencapai tingkat pertama alam transformasi asal pada usia 16 atau 17 tahun, dan juga seorang alkemis dan pandai besi pada saat yang sama, mustahil baginya untuk mulai berkultivasi di rahim ibunya. Ye Chang Kiong berpikir dalam hati. Apakah ada pertanyaan lain? Feng Wuchen bertanya. Tuan Feng, Anda mencapai tingkat kelima di usia yang begitu muda. Dari mana asal Tuan Feng? Siapakah guru Tuan Feng? Prajurit lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen dengan tenang berkata, Ini adalah rahasia. Adapun dari mana saya berasal, tidak sekuat yang Anda kira. Saya berasal dari klan Feng di kota tak tertandingi Tiansu. Ini hanya klan kecil. Nama saya Feng Wuchen. Klan Feng dari kota Tiansu yang tak tertandingi. Feng Wuchen. Mendengar ini, Ye Chang Kiong dan Ling Zantian membelalak kaget saat menatap Feng Wuchen. Jenderal Agung, dia, dia Tuan Muda Ketiga dari klan Feng, Feng Wuchen. Ling Zantian bertanya dengan tidak percaya, suaranya bergetar. Ye Chang Kiong juga tercengang, saya tidak menyangka Tuan Feng akan menjadi Tuan Muda Ketiga dari klan Feng, Feng Wuchen. Ye Chang Kiong dan yang lainnya tidak mengetahui nama asli guru Feng, mereka juga tidak mengetahui latar belakang Feng Wuchen. Mereka hanya mengenal Tuan Feng. Alasan mengapa Ye Chang Kiong dan yang lainnya tahu tentang klan Feng adalah karena mereka telah mengirim orang ke klan Feng untuk mendapatkan formula bubuk kondensasi ki dari tujuh harta karun. Sekarang, bubuk kondensasi ki dari tujuh harta karun sangat populer di kalangan generasi muda keluarga kekaisaran dan para prajurit. Rumor mengatakan bahwa Master Feng juga seorang Grand Master Alkimia. Saya khawatir bubuk kondensasi ki dari tujuh harta karun tidak dikembangkan oleh Feng Kianyang, tetapi oleh Feng Wuchen. Ye Chang Kiong menebak dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Kamu tahu identitasku sekarang, dan kamu sudah menanyakan apa yang perlu kamu tanyakan. Pelatihan akan dimulai dalam tiga hari. Kembalilah dan besiaplah. Ini tidak akan senyaman yang kamu kira. Feng Wuchen mencibir sambil menyombongkan diri. Tuan Feng, karena Anda telah mengalahkan Leng Muceng, Anda pasti sangat kuat. Bisakah kami menantang Anda? Kami juga ingin melihat kekuatan guru Feng. Seorang prajurit dengan cepat bertanya. Inilah yang dipikirkan semua prajurit. Semua prajurit yang hadir ingin mengetahui seberapa kuat Feng Wuchen. Karena dia bisa mengalahkan Leng Muceng, dia pasti tidak sederhana. Kaisar Merah, jangan kasar pada Tuan Feng. Ling Xan Tian tiba-tiba berteriak dengan marah. Mendengar ini, Feng Wuchen menatap prajurit bernama Kaisar Merah dan berkata dengan lugas, jika kamu mau, kamu bisa mencobanya sekarang. Terima kasih, Tuan Feng. Kaisar Merah melangkah maju. Kaisar Merah juga berada di alam transformasi asal tingkat ketiga. Kekuatannya setara dengan Leng Muceng. Karena itu, dia ingin menantang Feng Wuchen. Semua prajurit tertarik dan mata mereka dipenuhi antisipasi. Ye Chang Kiong, Ling Xan Tian dan yang lainnya juga menantikannya. Gunakan kekuatan penuhmu, gunakan semua gerakan membunuhmu. Feng Wuchen memandang Kaisar Merah dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia terlihat sangat percaya diri. Kaisar Merah tidak ragu untuk mengedarkan asal sejatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari keluar seperti harimau ganas. Kecepatannya sangat mencengangkan dan auranya sangat kuat. Ketika dia mendekati Feng Wuchen, Kaisar Merah melancarkan serangan gila. Segala macam gerakan pembunuhan yang sengit digunakan. Tingkat keganasannya pun tidak kalah dengan Leng Muceng. Menghadapi serangan sengit Kaisar Merah, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Setiap gerakan berhasil dihindari dengan cerdik dan sempurna. Dia berdiri di tempat dan membiarkan Kaisar Merah menyerang tanpa niat melakukan serangan balik. Wajah Kaisar Merah dan semua orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan kekuatan tirani Kaisar Merah dan gerakan membunuh yang menakutkan, dia sebenarnya tidak mampu mengguncang Feng Wuchen setengah langkah. Gerakan membunuh yang sengit dari semua orang sepertinya telah diketahui oleh Feng Wuchen. Mereka tidak dapat memukul Feng Wuchen sama sekali. Kekuatannya meningkat pesat. Leng Muceng mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya kecepatan kultifasi Feng Wuchen. Sulit dipercaya, serangan Kaisar Merah sama sekali tidak efektif. Tuan Feng tampaknya telah mengetahui gerakan Kaisar Merah. Dia bisa menghindari semua serangan bahkan tanpa bergerak. Apakah alam transformasi asal tingkat pertama benar-benar kuat? Kecepatan Tuan Feng sangat aneh. Dia nampaknya sangat lambat, tapi dia mampu menghindari serangan berat Kaisar Merah. Semakin banyak tentara yang menonton, semakin terkejut mereka. Kekuatan Feng Wuchen jauh melampaui imajinasi mereka. Dengan kecepatanku, Tuan Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Bagaimana mungkin, aku bahkan tidak memukulnya dengan satu pukulan pun. Kaisar Merah sangat terkejut. Bang, bang, bang. Sesaat kemudian, Feng Wuchen telah berubah dari menghindar menjadi bentrok langsung. Suara teredam terdengar tanpa henti. Gelombang esensi sejati tirani menyapu satu demi satu. Hanya dalam beberapa menit bentrokan langsung, Kaisar Merah mulai dirugikan. Kecepatan Feng Wuchen semakin cepat, menyebabkan dia tidak bisa melawan pada akhirnya. Kaisar Merah, yang memiliki benteng besi, merasakan sakit yang menyengat dari tangan dan kakinya. Seolah-olah tangan dan kakinya membentur baja. Ini berarti kekuatan tubuh Feng Wuchen sepenuhnya berada di atas mereka. Desir, desir. Bang, bang, bang. Setelah Kaisar Merah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kecepatan Feng Wuchen menjadi lebih cepat, dan bahkan terdengar suara angin yang terkoyak. Bayangan di sekitar Kaisar Merah terus-menerus bergoyang, dan pertahanan Kaisar Merah benar-benar runtuh. Dia terpaksa mundur, dan tinju Feng Wuchen mendarat di tubuhnya satu demi satu. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit pertempuran, Kaisar Merah menderita kekalahan telak. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kekuatan tirani yang ditunjukkan Feng Wuchen sangat mengejutkan para prajurit dari kedua pasukan. Mereka tercengang. Setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Ye Chang Kiong, Ling Zantian, dan yang lainnya akhirnya mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Teknik gerakan Master Feng sangat menakutkan. Dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Gerakannya cerdik dan luar biasa. Kekuatan tubuhnya tidak terbayangkan. Saya tidak menyangka seorang jenius yang begitu menakutkan akan muncul di klan sekecil itu. Ye Chang Kiong sangat terkejut di dalam hatinya. Dia telah melihat banyak orang, tetapi dia belum pernah melihat seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen. Dia hanya berada di alam transformasi asal tingkat pertama dan dapat dengan mudah mengalahkan elit tentara bendera hitam yang berada di alam transformasi asal tingkat ketiga. Jika Feng Wuchen menerobos ke alam transformasi asal tingkat ketiga, tidak ada elit dari kedua pasukan yang akan menandingi Feng Wuchen. Kalian semua memiliki gambaran kasar tentang kekuatanku. Kekuatan dan kecepatan keduanya sangat penting. Jika kalian semua percaya padaku, aku jamin dalam sebulan, aku bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan tempur kalian dengan selisih yang sangat besar. Feng Wuchen tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Semua prajurit terbangun dari keterkejutan mereka dan bersorak kegirangan. Mereka memandang Feng Wuchen dengan lebih hormat. Para prajurit mulai berharap untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang bagaimana Feng Wuchen akan menyiksa mereka. Tiga hari kemudian, ini akan menjadi hari kiamatmu. Feng Wuchen mencibir dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para prajurit mundur. 58. Tuan Feng, itu, saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Tuan Feng dapat memaafkan saya. Tolong jangan menargetkan saya sendirian. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Setelah semua prajurit pergi, Leng Muceng buru-buru berbisik ke telinga Feng Wuchen. Benarkah ada sesuatu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Melihat tatapan jahat Feng Wuchen, Leng Muceng berkeringat dingin, tapi dia masih menguatkan dirinya dan mengangguk. Apapun. Dalam sebulan, kamu akan meninggalkan tempat ini bersamaku dan menjadi bawahanku selamanya. Aku sudah memberitahu Jenderal Besar bahwa aku ingin membawa 10 orang pergi, dan Jenderal Besar telah menyetujuinya. Feng Wuchen berkata sambil mencibir mengejek. Apa? Meninggalkan. Leng Muceng memandang Feng Wuchen dengan kaget. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Saya orang yang sangat pendendam. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Anda, Leng Muceng sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, tetapi dia tidak berani meledak. Bergabung dengan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit adalah impian banyak orang di Kekaisaran, sama seperti memasuki akademi dan bergabung dengan klan Tianyun. Sekarang Feng Wuchen memintanya pergi dalam sebulan, bukankah dia akan merusak masa depan cerahnya? Jika kamu ingin mengincarku, datanglah. Aku akan bertahan bahkan jika aku mati. Leng Muceng mendengus dingin dengan suara rendah. Melihat dirinya bisa bergabung dengan kavaleri api bayangan langit, Leng Muceng tidak akan pernah menyerah begitu saja. Setelah tentara bubar, wajah Ye Chang Kiong dan Jenderal lainnya masih terlihat terkejut. Tentara bendera hitam dilatih secara pribadi oleh mereka, jadi mereka lebih tahu dari siapapun seberapa kuat mereka. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Namun, keterkejutan tetaplah kejutan. Ye Chang Kiong bingung, dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak waktu untuk berkultivasi. Mungkinkah dia bisa berkultivasi sambil mempelajari alkimia dan memurnikan pada saat yang bersamaan? Ini benar-benar mustahil. Setelah semua tentara pergi, Ye Chang Kiong berjalan mendekat dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Feng menjadi Tuan Muda Ketiga dari keluarga Feng. Kekaisaran dan keluarga Feng benar-benar memiliki nasib tertentu. Belum lama ini, saya mengirim seseorang kepada keluarga Feng untuk formula bubuk kondensasi Ki tujuh harta karun. Ayahmu segera menyerahkannya kepada kekaisaran. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Saya harus mengatakan, efek dari ramuan kondensasi Ki dari tujuh harta karun sangat kuat. Ramuan kondensasi Ki dari tujuh harta karun sangat penting bagi kekaisaran. Ye Chang Kiong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, berkontribusi pada kekaisaran adalah hal yang benar. Hanya jika kekaisaran kuat, kita dapat melindungi rakyat dengan lebih baik. Kata-kata Feng Wuchen memuaskan Ye Chang Kiong. Tuan Feng, silakan lewat sini. Dukai dan Tuan Senior telah membawa bahan pemurnian. Ye Chang Kiong tersenyum sopan dan memimpin Feng Wuchen maju. Adipati Kekaisaran adalah penasihat kekaisaran, yang juga merupakan alkemis kelas lima paling kuat di kekaisaran, Yang Tian Sian. Master Senior Situ adalah alkemis kelas empat kekaisaran, Situ Zen Tian. Keduanya memegang posisi tinggi di kekaisaran dan sangat dihargai oleh kekaisaran. Status mereka bahkan lebih tinggi dari Ye Chang Kiong. Ye Chang Kiong membawa Feng Wuchen ke kamar pribadi dekat kam tentara. Kamar tetua adalah tempat Ye Chang Kiong biasanya beristirahat dan bercocok tanam. Yang Tian Sian dan Situ Zen Tian sedang menunggu di kamar pribadi. Untuk dapat membuat khawatir kedua tokoh penting kekaisaran ini, terlihat jelas betapa mereka menghargai dan menghormati Feng Wuchen. Penasihat kekaisaran, pangeran, ini Tuan Feng. Setelah memasuki kamar pribadi, Ye Chang Kiong dengan cepat memperkenalkannya dengan hormat. Pak Tua Yang Tian Sian dan Pak Tua Situ Zen Tian menyapa Tuan Feng. Kedua lelaki tua itu segera berdiri dan membungkuh hormat kepada Feng Wuchen. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka yang dalam. Kedua lelaki tua itu mengenakan brokat putih. Rambut dan janggut mereka semuanya putih. Meski terlihat tua, mereka memancarkan aura pembangkit tenaga listrik dari sela-sela alis mereka. Mereka pastinya tidak bisa diremehkan. Apalagi mereka memiliki aura abadi. Meskipun mereka telah mendengar tentang ketenaran Feng Wuchen dan mengetahui bahwa Tuan Feng adalah seorang pemuda, mereka masih dikejutkan oleh masa muda Feng Wuchen setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ye Chang Kiong mau tak mau tercengang saat melihat kedua lelaki tua itu memperlakukan Feng Wuchen dengan penuh hormat. Kedua lelaki tua itu adalah raksasa kekaisaran. Dalam hal senioritas, kekuatan, dan status, mereka harus berada di atas Feng Wuchen. Mereka tidak perlu terlalu menghormati Feng Wuchen. Tingkah laku kedua lelaki tua itu membuat Ye Chang Kiong sadar bahwa dia telah meremehkan teror pengrajin senjata kelas 5 yang bisa mencapai persenjataan dengan pikiran. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum dengan tenang. Dia tidak gugup atau bingung saat melihat dua raksasa kekaisaran. Tuan Feng, Pak Tua telah membawa semua bahan untuk pembuatan senjata. Ada cukup banyak batu biok hangat, inti iblis, dan besi hitam. Namun, besi meteorik sangat langka. Hanya ada tujuh buah, kata Situ Zentian dengan hormat. Bahan-bahan untuk membuat senjata telah dipindahkan ke ruang pribadi. Jumlahnya cukup banyak. Hanya ada tujuh buah di seluruh kekaisaran. Jelas sekali betapa langka dan berharganya besi meteorik. Meskipun Situ Zentian adalah pengrajin senjata kelas 4, sangat sulit baginya untuk membuat senjata roh. Setelah bertahun-tahun berada di kekaisaran, dia hanya membuat dua senjata roh tingkat rendah. Dia bahkan tidak memiliki banyak senjata berharga bermutu tinggi. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghormati pengrajin senjata kelas 5 yang bisa mencapai persenjataan dengan pikiran. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Terima kasih atas masalahnya, senior Situ. Saya akan menyimpan dua potong besi meteorik ini untuk diri saya sendiri. Saya akan membantu Anda menyempurnakan 10 senjata roh dengan 5 potong sisanya. Setelah berbicara, Feng Wuchen tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak. Ia langsung mengambil dua potong besi meteorik dengan kualitas terbaik dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya. Meskipun Situ Zentian dan yang lainnya merasa hati mereka sakit, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak berani menyinggung Feng Wuchen. Feng Wuchen mendesak kekuatan Dewa Naga. Aura kekerasan meletus. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Giyok hangat, inti iblis, besi meteorik, dan bahan tambahan lainnya terbang di atasnya. Feng. Telapak tangannya bengkok seperti cakar. Dengan suara keras yang teredam, gumpalan api hijau menyala di telapak tangannya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api hijau langsung membungkus material yang terbang di atasnya. Tangan Feng Wuchen berubah dengan cepat. Segala jenis segel sangatlah misterius. Banyak material berputar di sekitar besi meteorik saat api hijau menyala dengan ganas. Kedua tetua tidak dapat melihat kemampuan magis seperti apa teknik misterius ini, tetapi mereka sangat tertarik. Feng Wuchen tidak membutuhkan tungku kerajinan sama sekali. Hal ini semakin mengejutkan mereka. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu bahwa kemampuan magis guru Feng yang kuat, persenjataan dengan pikiran, tidaklah palsu. Besi meteorik melebur menjadi besi cair. Bahan-bahan lain juga telah diintegrasikan ke dalamnya. Sudah ada aura kuat yang menyebar. Feng Wuchen mengendalikan besi cair itu dengan pikirannya dan memadatkannya menjadi bentuk dua tombak. Persenjataan dengan pikiran. Kecepatan pemurniannya sangat cepat. Kemampuan magis seperti itu telah mengejutkan kedua tetua dan Ye Chang Kiong. Tubuh mereka kaku dan tidak bergerak. Persenjataan dengan pikiran yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri sungguh menakutkan. Mereka tidak dapat membayangkan tingkat mengerikan seperti apa yang telah dicapai oleh alam pemurnian Feng Wuchen. Setelah tombak panjang dimurnikan dan didinginkan, aura tirani menyebar dari kedua tombak tersebut. Keduanya adalah senjata roh tingkat rendah. Persenjataan dengan pikiran, dan dua di antaranya disempurnakan. Kemampuan magis mengerikan macam apa ini? Alam pemurnian mengerikan macam apa ini? Tuan Feng benar-benar ahli. Terimalah saya sebagai murid Anda, Tuan Feng. Situ Zentian segera berlutut. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Dia sangat ingin memuja Feng Wuchen sebagai tuannya. Feng Wuchen terkejut saat Situ Zentian tiba-tiba berlutut. Yang membuat Feng Wuchen semakin tercengang adalah Situ Zentian sebenarnya ingin memujanya sebagai tuannya. Jika kamu dengan tulus memujaku sebagai gurumu, aku bersedia menerimamu sebagai muridku, kata Feng Wuchen dengan tenang setelah pulih dari keterkejutannya. Murid ini benar-benar tulus. Saya hanya ingin belajar pemurnian dari guru. Situ Zentian berkata dengan hormat. Bangun, kata Feng Wuchen ringan. Terima kasih Tuan. Situ Zentian sangat gembira. Ye Chang Kiong hampir pingsan. Pemurni nomor satu kekaisaran sebenarnya ingin memuja Feng Wuchen sebagai tuannya. Apakah ini kemampuan magis persenjataan dengan pikiran? Tuan Feng benar-benar memiliki kemampuan ajaib. Seru yang Tian Sian. Matanya hampir keluar. Pengajar negara, Tuan Feng adalah Tuan Muda Ketiga Klan Feng, Feng Wuchen. Ye Chang Kiong dengan cepat berkata. Oh, Tuan Muda Ketiga Feng Klan, Feng Wuchen. Yang Tian Sian terkejut lagi. Dia tidak pernah mengira bahwa Tuan Feng sebenarnya adalah Tuan Muda Ketiga Klan Feng. Melihat Yang Tian Sian yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Benar. Tuan, saya mendengar bahwa Anda cukup mahir dalam bidang alkimia dan dapat menunjukkan kekurangan dari bau obat mujarab. Dapatkah guru membantu pengajar negara? Situ Zentian bertanya. Keduanya memiliki hubungan yang dalam, dan Situ Zentian tentu saja berharap alam alkimia yang Tian Sian dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yang Tian Sian tahu bahwa dia tidak bisa membedakan kekurangan ramuan itu dari bau ramuannya. Mendengar kata-kata Situ Zentian, dia segera mengeluarkan ramuan kelas lima dan memberikannya kepada Feng Wuchen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Feng, tolong bimbing saya. Feng Wuchen mengambil obat mujarab itu, meliriknya sekilas, mengendus baunya, dan berkata, Ramuan penghancur penghalang hati ungu, ramuan obat mujarab tingkat lima yang dapat meningkatkan pengolahan. Cocok untuk alam inti asal. Ramuan penghancur penghalang hati ungu yang kuat dapat membantu alam inti asal meningkatkan satu tingkat kultivasi. Yang Tian Sian dan yang lainnya mengangguk, tetapi mereka tidak menyela. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen belum selesai berbicara. Feng Wuchen melanjutkan, sayangnya, kualitas dari ramuan pemecah penghalang hati ungu ini terlalu rendah. Pembuluh darahnya buram, dan kurang berkilau. Ramuan ini juga mengandung banyak kotoran. Paling-paling, ini dapat membantu kemajuan alam inti asal sebanyak 30%. Mendengar ini, wajah Yang Tian Sian dipenuhi rasa malu. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen telah mengetahuinya. Mengembalikan ramuan itu kepada Yang Tian Sian, Feng Wuchen berkata, Pengajar Negara, alasan mengapa ramuan tingkat 5 yang kamu saring rendah, selain tingkat teknik alkimia, itu juga terkait dengan pemahamanmu tentang ramuan pemecah penghalang hati valet dan racun api di tubuhmu. Yang paling penting, itu adalah jumlah bahan obat ramuan itu. Kuantitas daun yama hati valet untuk obat mujarab ini sedikit tinggi. Kuantitas rumput dunia bawah misterius tujuh daun dan buah kondensasi asal terlalu sedikit. Selain itu, usia bahan obatnya tidak mencukupi, dan terdapat terlalu banyak pengotor. Selama kalsinasi, kontrol api tidak merata. Saat mengembunkan ramuan, perhatian Anda pasti terganggu. Ramuan tersebut juga memiliki bau gosong yang samar. Ini adalah kesalahan tingkat rendah yang dilakukan seorang alkemis, yang menyebabkan rendahnya kualitas ramuan itu. Namun, untuk dapat memperbaikinya, itu sudah sangat sulit. Tampaknya pengajar negara tidak memiliki resep yang lengkap. Tuan Feng hanyalah seorang dewa. Saya berharap Tuan Feng akan menerima saya sebagai muridnya. Saya bersedia mengikuti guru Feng dalam bidang alkimia. Bahkan jika saya seorang magang alkimia, saya tidak akan memiliki keluhan atau penyesalan. Yang Tian Xian membungkuk dalam-dalam karena terkejut, lalu buru-buru berlutut. Setelah menyaksikan kemampuan ilahi Feng Wuchen yang menakutkan, Yang Tian Xian benar-benar yakin. Alkemis terkuat di Kekaisaran sebenarnya ingin mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya. Ye Chang Kiong benar-benar tercengang. Kedua tetua itu adalah raksasa Kekaisaran. Setelah menyaksikan kemampuan ilahi Feng Wuchen, mereka semua mengakui dia sebagai tuan mereka. Bahkan jika itu adalah remaja berusia 16 atau 17 tahun, mereka tidak peduli. 59. Guru Kerajaan, bukankah ini tidak pantas? Anda sekarang adalah alkemis kelas 5, dan saya hanya alkemis kelas 2. Jika kamu mengakuiku sebagai tuanmu, bukankah itu, Feng Wuchen tersenyum pahit. Tidak apa-apa jika si Tuzentian mengakui dia sebagai tuannya, tetapi Yang Tian Xian juga mengakui dia sebagai tuannya. Feng Wuchen merasakan sakit kepala yang datang. Seorang alkemis kelas 5 yang mengakui alkemis kelas 2 sebagai tuannya, skandal macam apa itu? Yang Tian Xian adalah guru kerajaan Kekaisaran. Jika dia mengakui pemuda berusia 16 atau 17 tahun sebagai tuannya, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi semua orang di Kekaisaran? Dimanakah martabat Kekaisaran? Namun, Yang Tian Xian tidak keberatan. Dia berkata dengan hormat, hanya yang mampu yang bisa melakukannya. Pencapaian guru Feng dalam alkemis jauh di atas saya. Saya berharap guru Feng akan menerima saya sebagai murid Anda. Guru Kerajaan, bagaimana dengan ini? Aku tidak akan menerimamu sebagai muridku untuk saat ini, tapi aku bisa memberimu beberapa nasihat tentang alkemis. Saat aku menerobos rana alkemis kelas 5, aku akan menerimamu sebagai muridku. Bagaimana tentang itu? Saya hanya seorang alkemis kelas 2 sekarang. Ini sungguh tidak pantas, Feng Wuchen menyarankan. Yang Tian Xian merasa sedikit kecewa. Namun, dia bisa melihat kesulitan Feng Wuchen. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, semuanya akan diputuskan oleh Feng Master. Feng Wuchen menghela napas lega. Bukan karena dia tidak mau menerima Yang Tian Xian sebagai muridnya. Siapa yang tidak menginginkan alkemis kelas 5 sebagai muridnya. Hanya saja Feng Wuchen merasa itu sangat sulit. Status Yang Tian Xian tinggi. Jika orang lain mengetahui bahwa Yang Tian Xian mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya, dia akan ditertawakan oleh banyak orang. Jenderal Agung, kedua tombak roh ini adalah senjata roh tingkat rendah. Saya telah lama mendengar bahwa keterampilan tombak jenderal besar telah mencapai kesempurnaan, jadi saya secara khusus menyempurnakannya untuk Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan senjata lain dalam beberapa hari ke depan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan alam pemurnian dewa naga jahat yang menakutkan, menyempurnakan beberapa senjata ilahi tingkat rendah tidaklah sulit bagi Feng Wuchen sama sekali. Terima kasih, Tuan Feng. Ye Chang Kiong buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia buru-buru menyimpan alat spiritual ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun itu adalah artefak roh tingkat rendah, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat langka. Bahkan di Kekaisaran, jumlah artefak roh tidak melebihi lima. Belum lagi, artefak roh tingkat rendah yang disempurnakan oleh Feng Wuchen jauh lebih kuat daripada artefak roh tingkat rendah yang disempurnakan oleh Situ Zentian. Tuan, bisakah Anda menyempurnakan artefak roh tingkat menengah atau tinggi? Situ Zentian bertanya. Tentu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, namun, kualitas besi meteorik ini tidak cukup baik jika Anda ingin menyempurnakan alat roh tingkat menengah dan tinggi. Selain itu, Anda juga memerlukan beberapa bahan berharga lainnya. Saya khawatir itu Kekaisaran kita tidak memiliki bahan-bahan ini. Hanya daratan yang memilikinya. Ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wuchen, gelombang besar melonjak di hati kelompok tiga orang Situ Zentian. Dia sangat terkejut. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan bahan pemurnian terbang. Saat dia menyempurnakannya, dia berkata, belum lagi artefak roh, selama ada cukup bahan, seperti besi dewa, saya bisa menyempurnakan artefak abadi. Artefak abadi, mata mereka langsung melebar hingga ekstrim. Artefak abadi, itu adalah artefak dewa yang legendaris. Feng Wuchen sebenarnya bisa menyempurnakan artefak abadi. Tingkat menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh alam pemurnian Feng Wuchen. Di seluruh daratan, mungkin ada kurang dari lima penyuling senjata yang bisa menyempurnakan artefak abadi. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Identitas yang begitu tinggi dan menakutkan, ditempatkan dimanapun di daratan, akan menjadi eksistensi yang membuat kagum segala penjuru. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di daratan. Simpan masalah ini untuk dirimu sendiri. Jangan membocorkannya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya yang tampak tenang membawa kesan perintah. Ia, menguasai. Situ Zen Tian menjawab dengan hormat. Yang Tian Tian dan Ye Chang Kiong juga berkata dengan hormat, Jangan khawatir, Tuan Feng. Kami sama sekali tidak akan membocorkan sepatah katapun. Mengetahui alam pemurnian peralatan Feng Wuchen yang menakutkan, mereka mungkin tidak akan berani membocorkan satu katapun bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 ribu kali lipat. Siapa di antara mereka yang belum pernah melihat Feng Wuchen mampu menyempurnakan artefak abadi? Namun hanya berdasarkan peralatan mengerikan milik Feng Wuchen yang menyempurnakan kemampuan ilahi, mereka sangat yakin dan sama sekali tidak berani meragukannya. Pemurni senjata manakah di daratan yang dapat mencapai kemampuan ilahi dalam menciptakan artefak dengan pikiran? Pada saat ini, tatapan mereka bertiga ke arah Feng Wuchen sudah menjadi lebih penuh hormat, dan mereka memujanya seperti dewa. Dalam waktu dua jam, Feng Wuchen telah menyempurnakan 10 artefak roh. Hal ini menyebabkan Ye Chang Kiong menjadi sangat bersemangat, dan dia berulang kali membungkuk dan berterima kasih kepada Feng Wuchen. Dalam proses pemurnian, Feng Wuchen juga telah memberi banyak petunjuk kepada Situ Zen Tian, dan dia memperoleh banyak hal. Bahkan dengan kultivasi Feng Wuchen saat ini, pemurnian artefak roh secara terus-menerus masih terlalu berlebihan baginya. Wajahnya pucat, dan terlihat jelas bahwa dia telah mengonsumsi True Essence dalam jumlah besar. Namun untungnya, Feng Wuchen telah menyempurnakan pil mendalam zamrut yang dapat memulihkan esensi sejati, dan dapat dengan cepat memulihkan esensi sejati yang dikonsumsi. Setelah mengonsumsi pil mendalam zamrut kelas dua, esensi sejati yang dikonsumsi Feng Wuchen dengan cepat pulih, dan wajahnya secara bertahap mendapatkan kembali warnanya. Efek obat yang kuat sekali lagi mengejutkan Yang Tian Xian dan Situ Zen Tian. Meskipun Yang Tian Xian adalah seorang alkemis kelas lima, pil mendalam zamrut kelas dua yang dia sempurnakan pasti tidak memiliki efek yang begitu kuat. Tuan Feng, apakah bubuk kondensasi tujuh harta karun ki dikembangkan oleh Anda? Di tengah keterkejutannya, Yang Tian Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sepertinya dia tidak percaya Feng Qian Yang bisa mengembangkan bubuk obat yang begitu kuat di wilayahnya. Itu hanya bubuk obat tingkat rendah, tidak layak disebut. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bubuk obat bermutu rendah. Ketika bubuk kondensasi tujuh harta karun dilepaskan, seluruh Tian Zhu berada dalam hirup pikuk. Semua kekuatan besar di Yun Zhu juga bergegas ke Tian Zhu untuk membelinya. Ketika resep tersebut sampai ke keluarga kekaisaran, hal itu menyebabkan kegemparan di ibu kota kekaisaran. Bubuk obat yang begitu kuat dianggap sebagai bubuk obat tingkat rendah di mata Feng Wuchen. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan pencapaian tingkat tinggi dalam alkimia, bubuk kondensasi tujuh harta karun memang merupakan bubuk obat tingkat rendah bagi Feng Wuchen. Kejutan yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka hari ini mungkin adalah kejutan paling mengejutkan yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Setelah itu, atas permintaan Yang Tian Xian, Feng Wuchen menyempurnakan pil obat lain di depan mereka bertiga. Yang Tian Xian baru saja hendak mengeluarkan tungku alkimia ketika dia secara mengejutkan menemukan bahwa Feng Wuchen bahkan tidak membutuhkannya. Tangkai demi tangkai bahan obat dikalsinasi di telapak tangannya, memadatkan sarinya. Tangannya bergerak dalam pola yang aneh, setiap langkah dilakukan dengan sangat presisi dan terampil. Hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen dengan mudah menyempurnakan pil obat kelas 3. Pil obat memancarkan aura yang kuat. Pil spiritual emas kelas 3. Yang Tian Xian berseru kaget. Apa artinya bagi alkemis kelas 2 untuk menyempurnakan pil obat kelas 3? Selanjutnya, Feng Wuchen menyempurnakan pil spiritual emas, pil obat yang dapat meningkatkan budidaya kultifator yuan dan secara signifikan. Efeknya sangat kuat, dan yang terpenting, kualitas pil obatnya sangat tinggi. Bukan itu saja, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan pemurnian Feng Wuchen. Pil melalui pikiran. Ketiganya menatap Feng Wuchen, tercengang. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Mencapai sesuatu dengan satu pikiran sudah sangat mengejutkan mereka dan meninggalkan mereka dalam debu. Sekarang, Feng Wuchen sekali lagi mendemonstrasikan teknik alkimianya yang menakjubkan, pil struh dot. Dengan rana alkemis kelas 2, menyempurnakan pil obat kelas 3 sangatlah mudah. Alkimia Feng Wuchen benar-benar berbeda dari alkemis lainnya. Alkemis lain tidak dapat memurnikan pil obat tanpa tungku alkimia. Selanjutnya, mereka harus memasukkan bahan obat ke dalam tungku selangkah demi selangkah secara tertib. Feng Wuchen, sebaliknya, mengkalsinasi semua bahan obat bersama-sama dan menggunakan teknik alkimia yang misterius dan kuat untuk memadatkan pil obat secara paksa. Kedua tetua dan Ye Chang Kiong sepenuhnya yakin. Mereka memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah dia. Setelah itu, kedua tetua terus menanyakan pertanyaan tentang alkimia dan penyempurnaan peralatan, serta pertanyaan yang tidak dapat mereka pecahkan. Feng Wuchen dengan sabar menjawabnya satu per satu. Feng Wuchen baru kembali berkultivasi ketika hari sudah larut malam. Setelah Feng Wuchen pergi, Yang Tian Xian dan dua lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka merasa semuanya tidak nyata, tapi mereka sangat mempercayainya. Elder Situ, kerajaan kita telah menghasilkan orang yang saleh. Yang Tian Xian berkata dengan penuh semangat. Situ Zen Tian menganggup tanpa menyangkalnya, dan matanya yang dalam dan tua membawa kegembiraan dan kekaguman saat dia berkata, Guru memang sosok yang saleh. Dia telah berkultivasi ke alam kemampuan ilahi di usia yang sangat muda, dan dia adalah eksistensi yang langka seperti burung finiks. Bulu dan tanduk kilin di seluruh benua. Du Ke, Pangeran, para prajurit mengajukan pertanyaan kepada Tuan Feng tentang Tuan-Tuan Feng hari ini. Namun, Tuan Feng mengatakan itu adalah sebuah rahasia. Saya percaya bahwa Tuan-Tuan Feng pastilah seorang ahli terkemuka di benua ini. Ye Chang Kiong menebak. Tidak salah. Yang Tian Xian berkata dengan pasti, untuk dapat mengembangkan orang yang saleh, Guru Tuan Feng harus menjadi ahli tertinggi di benua ini. Pada titik ini, Yang Tian Xian memandang Ye Chang Kiong dan berkata dengan tegas, Jenderal Agung, segera sampaikan perintah itu. Semua pejabat kekaisaran tidak boleh tidak menghormati Tuan Feng. Siapapun yang berani menyinggung Tuan Feng akan menanggung semua konsekuensinya. Ya, Ye Chang Kiong menerima perintah itu dengan hormat. Bahkan jika Yang Tian Xian tidak mengatakannya, Ye Chang Kiong akan melakukannya. Di puncak gunung tidak jauh dari kam militer, Feng Wuchen memandangi api unggun di kam militer dengan senyuman tipis di wajahnya. Jika saya bisa mengintimidasi tiga raksasa kekaisaran, saya akan bisa melakukan apapun yang saya inginkan di kekaisaran di masa depan. Saya yakin dengan kekuatan saya, mereka akan bersedia tunduk kepada saya. Feng Wuchen tersenyum sambil berbicara pada dirinya sendiri. Tampaknya Feng Wuchen telah merencanakan semua ini sejak lama. Feng Wuchen tentu saja punya alasannya sendiri untuk menyetujui permintaan Ye Chang Kiong begitu cepat. Meskipun Feng Wuchen juga merupakan anggota kekaisaran dan memiliki tanggung jawab tertentu untuk membantu kekaisaran, dia masih harus mendapatkan beberapa keuntungan, bukan? Sekarang kekaisaran berada di bawah kakiku, selama aku mengalahkan Yun Su, Klantian Yun tidak akan berarti apa-apa. Feng Wuchen mencibir. Keluarga mau didukung oleh keluarga Huang Fu, dan keluarga Huang Fu didukung oleh Klantian Yun. Klantian Yun adalah raksasa di kekaisaran dan mengendalikan banyak kekuatan. Jika mereka bergabung, mereka akan sangat menakutkan. Ketika mereka benar-benar berselisih, Klantian Yun pasti akan waspada. Jika Feng Wuchen tidak memiliki kekaisaran dan Yun Su, akan sulit baginya untuk melawan Klantian Yun. Saya tidak punya dendam dengan Klantian Yun. Saya harap mereka tidak ikut campur, atau saya tidak keberatan membuat Klantian Yun menghilang dari kekaisaran. Feng Wuchen mencibir, jejak kekejaman muncul di matanya. Menarik napas dalam-dalam, Feng Wuchen mengeluarkan pil roh emas yang sebelumnya telah dia saring dan menelannya dalam satu tegukan. Dia kemudian mulai berlatih teknik Dewa Naga Tertinggi. Akan lebih baik jika Feng Wuchen tidak berlatih, tetapi begitu dia melakukannya, hal itu langsung menimbulkan keributan besar. Kecepatan latihannya yang mengerikan memicu aura yang kuat dan kejam. Energi spiritual dari segala arah berkumpul dengan liar. Bahkan di tengah malam, di bawah cahaya api unggun, energi spiritual seperti kabut masih terlihat berkumpul menuju Feng Wuchen, seolah-olah semua energi spiritual telah diserap. Pemandangan spektakuler dan mengejutkan menarik perhatian Yang Tian Xi'an dan semua jenderal serta prajurit. 60. Dalam perjalanan menuju ke Kaisaran, Feng Wuchen berkultivasi sambil bergegas. Meskipun dia tidak berhasil menerobos ke alam transformasi asal tingkat kedua, dia sangat dekat. Sekarang, dengan bantuan pil roh emas, Feng Wuchen telah berhasil melangkah ke alam transformasi asal tingkat kedua setelah dua hari berkultivasi terus-menerus. Kecepatan kultivasi yang mengejutkan mengejutkan semua orang di barak. Setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Kecepatan kultivasinya yang luar biasa memungkinkan dia menerobos tanpa hambatan apapun. Apakah Feng Wuchen benar-benar hanya memiliki bakat roh bela diri kelas dua? Tak seorang pun di barak mempercayainya. Mereka lebih yakin bahwa Feng Wuchen memiliki bakat roh bela diri kelas sembilan atau bahkan roh bela diri tingkat dewa. Bakat Feng Master terlalu menakutkan. Jenius nomor satu kekaisaran kita terlalu jauh darinya. Kami tidak dapat menembus satu level dalam tiga bulan. Feng Master hanya berkultivasi selama dua hari dan dia berhasil menembus. Apakah dia masih manusia? Kultivasi guru Feng membuatku merasa seolah-olah energi spiritual seluruh benua sedang dilahap olehnya. Para prajurit ketakutan dan terkejut. Karena kultivasi Feng Wuchen, mereka menghabiskan dua hari terakhir dalam ketakutan. Pelatihan mereka tidak dapat memusatkan perhatian mereka dan mereka tidak bisa tidak melihat Feng Wuchen di puncak gunung. Apakah kalian semua melihat? Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dapat mengundang Feng Master untuk melatih Anda. Yang lain tidak memiliki kesempatan ini. Anda hanya punya waktu satu bulan. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah satu bulan, Feng Master akan memilih sepuluh dari Anda untuk menjadi bawahannya dan pergi bersamanya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Ye Chang Kiong dengan sungguh-sungguh berkata kepada para prajurit. Setelah mengetahui kemampuan menakutkan Feng Wuchen, Ye Chang Kiong ingin mengikuti Feng Wuchen. Namun, dia tetaplah jenderal besar kekaisaran. Ye Chang Kiong hanya bisa memimpikannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Chang Kiong, para prajurit itu sepertinya tidak tertarik. Mereka tidak menunjukkan keinginan apapun. Kecepatan kultifasi Feng Wuchen memang menakutkan. Dia bukan hanya pandai besi kelas 5, tapi dia juga seorang alkemis. Dalam beberapa tahun, dia akan mampu mengguncang seluruh kekaisaran. Mengikuti seorang jenius yang menakutkan, masa depannya tidak terbatas. Siapapun pasti ingin mengikutinya. Namun, bagi para perwira dan tentara kekaisaran, sepertinya kehormatan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit lebih penting bagi mereka. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang ingin mengikuti Feng Wuchen, tapi itu tergantung apakah Feng Wuchen memilih mereka atau tidak. Pikirkan baik-baik, tidak akan ada kesempatan kedua jika kamu melewatkan kesempatan ini. Ye Chang Kiong menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat reaksi para prajurit. Para prajurit tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen dapat memurnikan pil dengan pikiran dan dapat memurnikan alat yang abadi. Ye Chang Kiong tidak bisa mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Jika tidak, para prajurit akan buru-buru mengikuti Feng Wuchen. Saat ini, hati Leng Muceng dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia mengingat percakapannya dengan Feng Wuchen sebelumnya. Dia tidak tahu apa niat Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak semudah kelihatannya. Namun, saya adalah anggota tentara bendera hitam, jadi tidak mungkin dia membunuh saya. Apa tujuannya memilih saya? Semakin Leng Muceng memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia terus merasa bahwa Feng Wuchen ingin membunuhnya. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Feng Wuchen telah menerobos dalam dua hari dan mengkonsolidasikan budidayanya dalam satu hari. Hari ini adalah awal dari akhir kedua pasukan. Pada saat ini, tentara dari kedua pasukan sudah berbaris rapi, menunggu dengan hormat pelatihan iblis Feng Wuchen. Tak satu pun prajurit yang tahu bagaimana Feng Wuchen akan melatih mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua khawatir dan menantikannya. Di puncak gunung, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Dengan lambayan tangannya, pedang api merah muncul. Dia menuangkan kekuatan Dewa Naga ke dalamnya dan langsung memadatkan pedang energi yang memancarkan cahaya kemasan. Di bawah tatapan kaget para prajurit dari kedua pasukan, serta Ye Chang Kiong dan yang lainnya, Feng Wuchen melompat ke pedang api merah, lalu berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang turun dari puncak gunung. Hai! Mata para prajurit hampir keluar dari rongganya. Mereka begitu terkejut hingga mereka semua menghirup udara dingin. Detak jantung mereka langsung bertambah cepat, berdebar tanpa henti. Mulut mereka terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Artefak kelas tinggi, penerbangan pedang kinesis, Ye Chang Kiong buru-buru berseru. Tuan Feng benar-benar bisa terbang dengan pedangnya. Para prajurit berseru dan langsung mendidih. Dia bisa terbang dengan pedangnya di tahap transformasi esensi. Yang Tian Xian, Situ Zen Tian, dan Ling Shan Tian semuanya tercengang. Penerbangan SWORD kinesis memerlukan kendali seseorang atas esensi sejati untuk mencapai puncak. Bahkan tahap inti asal tidak dapat melakukannya. Biasanya, hanya ahli tahap asal surgawi yang bisa melakukannya. Namun, para ahli tahap asal surgawi dapat menggunakan esensi sejati mereka untuk terbang di udara. Oleh karena itu, tanpa pengembangan tahap asal surgawi, mustahil untuk terbang di udara. Alasan mengapa semua orang begitu terkejut adalah karena Feng Wuchen bisa terbang dengan pedangnya hanya dengan budidaya tahap transformasi esensi. Itu adalah suatu prestasi ajaib yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Feng Wuchen dengan anggun mendarat di tanah sambil memutar dan dengan mudah menyimpan pedang api merah kembali ke tubuhnya. Melihat para prajurit yang sangat terkejut, Feng Wuchen dengan dingin berkata, kalian semua adalah prajurit elit kekaisaran. Kekuatan kalian jauh di atas prajurit lainnya. Kalian semua memiliki aura prajurit berdarah besi. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menarik perhatianku. Tidak ada yang mengira Feng Wuchen akan menuangkan air dingin ke mereka saat dia membuka mulutnya. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Sebagai tentara bendera hitam terkuat dan kavaleri api bayangan langit kekaisaran, hanya aura prajurit berdarah besi yang bisa menarik perhatian Feng Wuchen. Bukankah yang lainnya akan menjadi sampah? Para prajurit segera merasa terhina, dan kemarahan melonjak di hati mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin Ye Chang Kiong juga akan merasa tidak puas. Namun, meski dia merasa tidak puas sekarang, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Melihat para prajurit yang marah, Feng Wuchen tiba-tiba bertanya, Tahukah Anda mengapa saya bisa mengalahkan lawan dengan kultivasi yang lebih tinggi dari saya? Jika kamu juga ingin mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu, maka kamu harus percaya padaku. Mendengar hal tersebut, amarah di mata para prajurit perlahan menghilang dan digantikan dengan kegembiraan dan antisipasi. Mereka secara pribadi telah menyaksikan Feng Wuchen mengalahkan kaisar merah rilem transformasi asal tingkat ketiga dengan mudah. Mereka juga ingin memiliki kekuatan tirani tersebut. Kami akan mematuhi perintah Tuan Feng. Para prajurit berteriak serempak. Suara mereka mengguncang langit dan aura tirani berdarah besi meledak. Mendengar ini, wajah Feng Wuchen tidak bisa menahan senyuman sombong. Tuan Feng, bagaimana rencanamu untuk melatih mereka? Ye Chang Kiong tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Feng Wuchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan di depan seorang tentara dan berkata, Majulah. Prajurit itu dengan gugup melangkah maju dan memandang Feng Wuchen. Bang. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun lagi. Dia tiba-tiba mengedarkan kinya dan menekan ke depan. Dengan suara keras yang teredam, energi kekerasan membuat prajurit itu terbang beberapa meter. Prajurit itu tercengang. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wuchen punya dendam dengan prajurit itu? Bayangan Dewa Naga, Feng Wuchen berteriak dalam hatinya. Sosoknya bersinar dan kecepatannya sangat menakutkan. Merasakan serangan Feng Wuchen, prajurit itu tidak tahu apakah dia harus bergerak. Dia buru-buru bertanya, Tuan Feng, apa yang kamu lakukan? Aku mengalahkanmu. Feng Wuchen berteriak dingin dan menyerang dengan liar dengan tangan dan kakinya. Prajurit itu berada di alam transformasi asal tingkat kelima. Kekuatannya berada di atas Feng Wuchen, tetapi dia tidak berani melawan. Setelah belasan pukulan, prajurit itu sudah terluka parah. Tindakan gila Feng Wuchen membingungkan semua orang. Mengalahkan seseorang tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan bahkan melukai seseorang dengan parah. Kemarahan para prajurit kembali meningkat. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mata mereka merah. Mereka hampir tidak dapat menahannya lagi. Tetapi pada saat ini, Feng Wuchen berteriak dengan dingin kepada prajurit yang terluka parah itu, segera berkultivasi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Prajurit yang terluka parah itu memasang ekspresi polos di wajahnya. Dia berjuang untuk bangun dan duduk bersila untuk berkultivasi. Tatapan tajam Feng Wuchen menyapu para prajurit. Dia dengan dingin berkata, tentara bendera hitam, dengarkan perintahku. Kalahkan semua kavaleri api bayangan langit sampai mereka terluka parah. Sama seperti dia, siapapun yang berani melawan, patahkan kakinya. Wajah para prajurit tentara bendera hitam berubah drastis. Mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan, Feng Wuchen. Apakah kamu ingin tidak mematuhi perintahku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang sedingin es membuat hati orang yang mendengarnya bergetar. Tuan Feng, apakah kamu gila? Bagaimana pelatihan ini? Ini adalah pelecehan. Anda menginginkan hidup kami. Prajurit kavaleri api bayangan langit ketakutan hingga panik. Kalahkan mereka. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Para prajurit tentara bendera hitam berkerumun seperti serigala dan harimau, menakuti para prajurit kavaleri api bayangan langit hingga panik. Namun, mereka tidak punya jalan keluar. Bang, bang, bang. Seolah-olah mereka sedang dalam pertarungan kelompok, tentara-tentara bendera hitam dengan gila-gilaan memukuli mereka tanpa ampun. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Leng Muceng, bersikaplah lembut. Aduh. Jangan pukul wajahku. Jangan pukul. Bajingan. Berengsek. Tunggu sampai aku pulih. Para prajurit kavaleri api bayangan langit berteriak terus-menerus. Mereka sangat menderita. Mereka tidak tahu berapa kali mereka mengutuk Feng Wuchen di dalam hati. Ini jelas merupakan pertama kalinya dalam sejarah prajurit kavaleri api bayangan langit berada dalam kondisi yang menyedihkan. Harus dikatakan bahwa prajurit tentara bendera hitam cukup kejam. Setelah 10 menit, lebih dari 100 prajurit kavaleri api bayangan langit semuanya terluka parah. Mereka berguling-guling di tanah sambil berteriak. Kalian semua, latihlah untukku. Langsung, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Tidak ada yang tahu kapan cambuk panjang muncul di tangannya. Siapapun yang tidak segera duduk bersilah akan dicambuk dengan kejam. Sisanya, satu lawan satu, hingga lawan terluka parah. Kalahkan mereka, Feng Wuchen segera memberi perintah. Dia seperti instruktur militer berdarah dingin dan tanpa emosi. Mustahil, wajah para prajurit tentara bendera hitam semuanya berubah menjadi hijau. 300 tentara-tentara bendera hitam yang tersisa dibagi menjadi dua sisi. Satu lawan satu, kamu pukul, aku pukul. Bagus sekali, Leng Muceng. Kamu serius. Bajingan, bukankah kamu bilang untuk bersikap lembut? Aku akan bertarung denganmu. Kamu berani serius. Mataku bengkak. Para prajurit bertempur dan bertempur. Kemarahan mereka berkobar. Semakin besar mereka, semakin ganas jadinya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka terluka parah. Kulit mereka memar dan wajah mereka bengkak. Mereka babak belur dan kelelahan. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka tidak memiliki obat penyembuh apapun. Mereka harus duduk bersila dan berlatih. Rasa sakit seperti itu sulit ditanggung bahkan oleh prajurit paling berdarah besi sekalipun. Kemarahan di hati para prajurit membumbung tinggi ke langit. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Feng Wuchen. Mereka hanya ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Wuchen pasti sudah mati entah berapa kali. Dalam waktu dua jam, prajurit kedua pasukan yang kuat dan lincah semuanya terluka parah. Terima kasih telah menonton!